Sampai izin menampilkan video ya. Enggak, Bu. Sudah bisa, Bu, Dek? Masih proses bentar ya. Sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. 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 Trial version. Trial version. Terima kasih. Trial version. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah acara ini selalu dihadiri oleh Ayah, Bunda, dan adik-adik kelas 9 Anak-anak kelas 9 Juga tadi ada wali kelas, wali asuh yang akan hadir juga Di sini ikut menyimak bimbingan karir Yang nanti akan diberikan oleh Penmuhajirin MPD Trial version Sudah bisakah, Pak? Trial version Belum terdengar begitu ya Cik, satu, dua Nah, Alhamdulillah Kira-kira'ubin alamin Sudah, Pak Assalamualaikum Pak Mujur Pak Muhajirin, Pak Muhajirin begitu ya saya memanggilnya? Boleh dipanggil Pak Muhajirin, boleh dipanggil Pak MJ kalau di sekolah ataupun di kampus. Oh begitu, Pak Muhajirin mungkin ya karena saya kurang ini ya gitu. Selamat pagi Bapak, sekarang kondisinya seperti apa Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kondisinya sehat walafiat dan harus tetap semangat. Alhamdulillah, iya betul. Untuk posisi sementara ini sedang di mana nih Pak? Kalau melihat daripada CV Bapak di sini ternyata ada di kecamatan yang sama bersama kami begitu ya? Di satu kecamatan Sukasari begitu ya? Ya Alhamdulillah, saya sekarang di kantor, di kantor Birokonsuling Edupotensia namanya kita berkantor di KPD Geger Kalong. Jadi sebenarnya kita tetanggaan ini nih. Oh begitu, andai kata-kata. Anak kata-kata tidak ada COVID mungkin bisa offline begitu ya Pak ya? Sangat disayangkan begitu. Tapi mudah-mudahan walaupun dengan webinar seperti ini, mudah-mudahan tadi ilmunya tersampaikan, informasinya lengkap dan lain sebagainya. Mudah-mudahan akal Bapak sudah hebat ya? Sudah banyak melihat juga Pak Muhajirin. Amin. Siap ya. Sebentar lagi kita akan mulai ya. Di sini juga sudah hadir lagi. Ada Budaya, ada dua ya Budaya. Bu Isan, Assalamualaikum Bu Isan. Waalaikumsalam Tess. Sambil menunggu dimulai, ini masih ada sekitar 4 menit lagi ya. Taman-taman semua, ayah, bunda, dan anak-anakku kelas 9 boleh sambil peregangan tangan ya. Karena ini udaranya masih pagi, hari Minggu juga ya. Untuk hari Minggu mungkin dalam keadaan seperti ini tidak disarankan untuk keluar rumah. Karena memang ternyata COVID ini masih mau menetap di sini gitu ya. Masih ada di sekitaran kita yang memang tidak terlihat, tidak terasa, tapi nyata adanya begitu ya. Bagi yang mungkin sekarang ada keperluan untuk keluar atau apapun itu, sebisa mungkin durasi waktunya dipercepat. Karena memang mengingat COVID-19 ini masih ada di lingkungan kita. Jadi harapannya kita masih bisa menjaga untuk diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, dan kerabat-kerabat kita tentunya. Bolehkah saya cek PowerPoint dulu barangkali? Boleh, Mangga Pak. Mangga, silahkan. Oke, kita coba dulu ya. Sudah tampil ya? Sudah nampak sepertinya di layar, sudah ada di layar. Oke, Mangga, nanti kita coba ini kan. Pak Zenal, apakah sudah hadir? Mengingat waktu sudah jam 7.58 begitu? Bu, Bu Dea boleh di lobby dulu. Sambil menunggu nih Pak nih, untuk kegiatan saat ini daripada bimbingan Karin, mungkin kalau dulu offline banyak ya. Nah, apakah online ini mempengaruhi? Tidak Pak untuk Bapak mensosialisasikan ini semua begitu. Ya, sebenarnya esensinya akan tetap sama, baik offline maupun online. Kalau offline mungkin kita akan lebih interaktif, dalam artian akan banyak simulasi games, kemudian juga terapotik motivasinya terasa. Sehingga nanti di sesi kita biasanya itu ada penghapusan mental block dan lain-lain. Biasanya orang itu banyak bukan sulit mengambil keputusan itu karena tidak berani. Tetapi kurang informasi, terus banyak mental block dan lain-lain. Sehingga membuat mereka banyak yang kesulitan membuat keputusan karir. Nah, bedanya hari ini kita bertemu online, Alhamdulillah sudah beberapa sekolah juga yang mengadakan seperti ini. Saya sendiri aktif di SMA Negeri 1 Bandung dan menggunakan metode seperti ini. Malah biasanya pakai live YouTube teh. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita tetap optimis di tengah keterbatasan ini. Kita tetap berusaha bersama agar teman-teman di SMP Darutahid bisa mengambil keputusan karir dan mulai merencanakannya dari sekarang. Betul. Memang dibutuhkan dari sedini mungkin begitu ya Pak. Karena memutuskan untuk kejenis selanjutnya itu ternyata memang baruhnya untuk masa depannya. Salah memilih apakah bisa salah juga nanti ke depannya Pak? Ya, jadi banyak resiko yang akan ditempuh atau akan diambil ketika kita sulit atau mengalami kesulitan membuat keputusan karir. Jadi ada satu kisah nyata ketika saya masih bertugas di SMA Negeri 3 Bandung. Waktu dulu mungkin siswa tersebut mengikuti keinginan orang tuanya. Jadi ada perbedaan keinginan antara orang tua dan siswa itu sendiri. Nah orang tuanya ingin kedokteran, kemudian anaknya ingin seni. Berbanding terbalik ya begitu ya. Berbanding terbalik. Dan keputusannya itu dia menyelesaikan kedokterannya dan setelah selesai dia kasih ijazahnya ke orang tuanya. Ma, saya ingin kuliah lagi dari S1 di seni. Nah itu yang kejadian nyata. Jadinya sampai dua kali ya begitu Pak. Dia ya dua kali. Kemudian dia juga harus belajar. Walaupun memang mungkin motivasinya lebih tinggi gitu ya. Tapi tadi memang harus komitmen dari orang tua dan muridnya dan anaknya gitu ya. Betul, betul. Betul seperti itu, Pak. Nah untuk bocoran nih Pak, untuk hari ini kira-kira apa nih yang akan disampaikan ke santri-santri kami, Pak? Oke, hari ini kita akan coba melihat peluang karir di industri 4.0. Jadi kalau dulu kan ada revolusi 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang 4.0. Nah industri 4.0 ini cirinya akan seperti apa sih? Nah kemudian peluang pekerjaan di masa depan yang cocok untuk teman-teman santri-santri detik itu seperti apa sih? Dan teman-teman nanti silakan mau ngambil yang mana? Nah tentunya dengan kesadaran. Nah kesadaran itu teh nanti kita bahas di hari ini. Apa aja yang perlu harus disadari. Dan sadarnya sepertinya bukan hanya anaknya begitu ya Pak. Orang tuanya pun harus disadarkan begitu ya. Iya, karena intinya... Rapanya bisa sejalan begitu ya. Betul, karena harus kerjasama teh. Agar selaras. Iya begitu. Begitupun dengan kaki ya, kalau kanan terus, nanti kan jalannya jadi gimana gitu. Jadi memang harus seimbang kanan-kiri, kanan-kiri begitu ya. Betul. Pak Zenal sudah hadir di sini? Alhamdulillah sudah. Bu Yus, Pak Zenal. Baik, waktu sudah menunjukkan 0802 ya gitu. Insya Allah kita akan mulai ini acara kita pada pagi hari ini. Begitu ya, sudah hadir insya Allah semuanya. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian juga sudah duduk dengan baik, dengan senyaman mungkin insya Allah mudah-mudahan. Karena memang tadi kita akan mendengarkan dan menyimak sama-sama motivasi kita untuk bimbingan karir ini selama 120 menit. Jadi dipastikan senyaman mungkin. Bismillah, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Muhammad Muhajirin, yang sudah hadir di sini sebagai pemateri, kemudian wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan juga sudah hadir. Bu Nurul, wali kelas, wali asu, dan guru BK yang sudah hadir juga di acara kita, serta ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian kelas 9 yang sudah hadir dan menyempatkan di weekend ini untuk mendengarkan bimbingan karir dari Bapak Muhajirin. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun insya Allah. Amin. Salawat dan salam, semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Besar kita, yaitu Habibana wa Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 13 September 2020, diadakan motivasi untuk bimbingan karir kelas 9 yang akan diisi oleh pemateri kita, Bapak Muhammad Muhajirin, yang sudah jauh-jauh dari KPAD ya Pak ya? Ya, dari KPAD gitu, mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik. Sebelum itu, marilah kita sama-sama buka acara kita pada pagi hari ini dengan melapatkan Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita sempurnakan kembali dengan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Dan untuk acara selanjutnya, langsung saja kita ke pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada hari ini akan disampaikan oleh Pak Zainal Purkon yang sudah hadir juga. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam. Secara saya terdengar? Terdengar sekali. Nah Bapak, Pak Zainal ini sekarang posisinya sedang di Jogja, jadi memang webinar ini mempertemukan antara kita semuanya dari jauh-jauh. Bangga silahkan Pak Zainal bisa dimulai. Baik, Bapak Isaturnuhun. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Guru, dan Ayah Bunda, serta adik-adik sholihak kelas 9, Bangga silahkan bagi yang sedang membuka Al-Quran, boleh membuka Al-Qurannya di Surah Al-Isra' ayat 18 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maka na'atau rabbika mahzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Wa lal akhiratu akhbaru darajatin wa akhbaru tafdila. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataka'udama zemumam makhzula. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yaitu duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini, apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat, melaka jahannam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercelak dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan tersebut, baik golongan ini yang menginginkan duniawi, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami menglebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercelak dan terhina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zenal untuk kelantunannya. Sudah jauh-jauh ya dari Jogja ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk Khadijah. Ya, bu. Amin. Ya, wangga. Untuk acara selanjutnya, kita akan masuk ke pematerian. Langsung dari Bapak Muhajirin. Tapi sebelum itu, izin saya untuk membacakan CV dari Bapak Muhammad Muhajirin. Begitu. Izin, Pak. Silahkan, Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Saya akan membacakan CV dari Bapak Muhammad Muhajirin. Nama lengkap Muhammad Muhajirin, instansi Biro Conseling Edu Potensia, keempat tanggal lahir di Cirebon, 18 Maret 1991. Alamat KTP Jalan Rancaherang, nomor 15, RT8, RW1, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Kemudian nomor telepon, 0857-221-69007. Riwayat pendidikan di sini, S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, di Kota Bandung, yaitu UPI ya. Kemudian tahun lulus 2013, Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Kemudian S2 juga di Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2018, program study, bimbingan, dan konseling. Riwayat pekerjaan, tester unit pelaksanaan teknis layanan bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia, di Juli 2013-2017. Kemudian trainer di Edu Potensia Foundation 2011 sampai dengan sekarang. Kemudian SMA Negeri 3 Bandung tahun 2013-2015. SMA Negeri 1 Bandung tahun 2015-2020. Dan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya 2019 sampai dengan sekarang. Ini di sini ada pengajar di tahun 2011 sebagai konseling coaching di industri. Kemudian 2019, Cognitive Behavior Therapy, CDT ya. 2019, perencanaan dan pengembangan SDM. 2019 juga di Expressive Art Therapy. 2019 juga di seminar BK dalam setting industri dan SDM. 2020, konseling dan coaching di industri. 2020, perencanaan dan pengembangan SDM. 2020, teori kepribadian BK 2A. 2020 juga teori kepribadian BK 2A. Penelitian di sini ada tiga penelitian di tahun 2013, 2013, dan 2018. Ini ada yang bersifat pribadi di tahun 2013. efektivitas konseling karir, try and factor untuk mereduksi kesulitan membuat keputusan karir beserta didik. Penelitian eksperimen kuasi terhadap siswa kelas SMA Negeri 3 Bandung di sini tahun ajaran 2013-2014. Kemudian ada pengabdian masyarakat di sini di tahun 2012 di Cigugur, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kemudian kegiatan pengabdian pada masyarakat PPM ini di jurusan PPB, FIP, UPI, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kemudian 2018-nya, workshop dan pendampingan konseling, pasta trauma untuk korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diselenggarakan oleh UPT, BKPK, UPI, dan Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI yang bekerjasama dengan PD, ABKIN, NTB 24-28 November 2018. Publikasi ilmiahnya dari sini penulis ya, Bapak, efektivitas konseling karir, try and factor untuk mereduksi kesulitan membuat keputusan dan karir. Nama seminarnya, jurnalnya itu Jurnal Innovative Conseling. Nah, ini di Kota Tasikmalaya pada Januari 2017. Kemudian juga ada Ego State Therapy for the Treatment of Grief and Loss After Death. Jurnalnya Adjective Disorder and Dare Treatment. Ini di bulan Mei 2020. Masih baru ya berarti? Baru. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada kegiatan penunjangnya. E-Cressing Disorder and Trauma Counseling Capacity Across Sotis Asia di UPI. Ini ikut sertanya sebagai tim ya. Berarti di Kota Bandung bulan Desember 2014. Kemudian sebagai penyusun proposal. Building Stable and Sustainable System of Care for Disorder and Crisis Mental Health Relief in Disorder Zone of Indonesia di UPI. Sebagai tim juga, anggota tim di Bandung Juni 2014. Kemudian ini ada yang terbaru di tahun 2019 ya. Masih barulah tahun kemarin gitu. Kegiatan pelatihan dan pengembangan skill Fakultas Terbiah program Sadi Bimbingan dan Counseling Pendidikan Islam. Institut Agama Islam Negeri IAIM. Teh Abdurrahman Sidik Bangka Belitung dengan tema. Di sini sebagai narasumber ya di Bangka Belitung pada April 2019. Kemudian ada organisasi profesinya. Di sini ada MGBK Nasional 2013. Tingkatnya Nasional. Kemudian The Indonesia Board of Hypnoterapy 24 Maret 2014. Ini juga tingkat nasional. Dan Indonesia Association of Life Coach 22 April 2018. Tingkat nasional juga. Wah luar biasa sekali kalau dilihat daripada si Pinyas. Sudah sangat luar biasa Bapak ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat Pak. Selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Hingga akhirnya bisa semakin berkembang lagi begitu. Nah ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian kelas 9. Di sini nanti kita akan mendapatkan banyak ilmu dari seorang Bapak Muhammad Muhajirin. Yang begitu banyak tadi sekali ya. Pengalaman juga prestasi yang sudah dibuatnya. Mudah-mudahan teman-teman dan adik-adik sekalian kelas 9 termotivasi. Kemudian ilmu yang disampaikan juga menyerap dan sampai kepada hati ayah, bunda, dan juga anak-anak kelas 9. Langsung saja kalau begitu kita langsung ke pematerian dari Bapak Muhammad Muhajirin. Memang nggak Pak Muhajirin waktu kami persilahan waktu dan berkata. Baik teh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ayah, bunda yang ada di rumah dan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan sharing terkait dengan karir sukses preparation. Jadi, mempersiapkan sukses di era industri digital atau sering dikenal dengan industri 4.0. Jadi, harapannya kegiatan ini membawa pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana adik-adik sekalian mempersiapkan karir di masa depan. Dari mulai pendidikan apa yang akan diambil sampai mau menjalani itu semua dan di ujungnya sukses karir dan sukses kehidupan. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan langsung memulai kegiatan ini. Profil saya sudah dibacakan dan alhamdulillah saya masih sedikit pengalaman. Jadi, profesi yang saya jalani hari ini adalah sebagai seorang guru BK, kemudian juga seorang dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Sikmalaya dan konselor aktif di Edupotensia atau Birokonsuling Edupotensia. Jadi, tiga profesi ini yang dijalani secara bersama-sama dan alhamdulillah mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman untuk berinteraksi dengan adik-adik sekalian. Nah, baiklah, ayah bunda dan adik-adik sekalian, kita mulai dengan materi. Baik, kita akan mulai dari, yuk kita kenali dulu diri kita itu posisinya ada di mana. Nah, saat ini usia kelas 3 atau kelas 9 SMP, artinya usia menjelang akhir di pendidikan wajib belajar selama 12 tahun. Nah, rangenya berarti masih adik-adik sekalian berada di antara, jadi masa transisi ini. Jadi, kalau misalkan kita lihat dari pelangi karir, atau pelangi kehidupan, coba lihat teman-teman itu berada di mana. Jadi, misalkan sekarang ada tahap grow, 1 sampai 4 tahun usianya, dari lahir sampai 14 tahun. Jadi, di sini biasanya itu adik-adik sekalian masih mengeksplorasi, saya itu kesukaannya apa ya? Kemudian, apa pentingnya bekerja untuk saya? Apakah perlu bekerja? Orang tua saya sudah mampu, sudah berkecukupan, segala ada. Nah, teman-teman masih pada berputar seperti itu. Kemudian juga masih mengenal terkait dengan pelajaran-pelajaran dasar, dan segala macam. Kemudian nanti, teman-teman selalu lulus dari SMP ini, akan mulai dari yang tadinya belajar tentang hal yang umum, Matematika, kemudian Bahasa Indonesia, IPA, IPA umum. Nah, sekarang nanti teman-teman akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA, SMK, maupun yang tingkatnya seleraja. Nah, misalkan teman-teman mau ngambil SMA, nah kesukaannya itu akan meruncuk pada hal yang seperti apa. Apakah pada bidang sosial, ataukah bidang science, atau bidang bahasa. Nah, kalau di SMA ada tiga itu. Kemudian di SMK ini sekarang sudah banyak variasi jurusannya, yang dipersiapkan oleh pemerintah dan sekolah-sekolah swasta. Ada yang sifatnya sosial humaniora, tapi juga ada yang sifatnya teknik. Nah, ini teman-teman juga sudah mulai mempertimbangkan. Kemudian, dari situ nanti akan bermuara. Apakah usia 20 itu akan berpikir terkait dengan, saya kuliah apa langsung kerja ya? Nah, apakah kalau kuliah itu jurusannya di jurusan apa nih? Yang cocok untuk saya apa ya? Apakah data analisis, apakah bahasa dan sastra Indonesia, atau bahasa Korea, atau hal yang lainnya. Nah, setelah nanti kalian kuliah, kalian akan mulai memasuki dunia karir. Nah, dunia karir ini mulai pada tahapan, biasanya itu kalau yang mulai establishment itu dimulai usia 25 sampai 44 tahun. Jadi, di sana mulai teman-teman nanti misalkan mulai untuk mengawali karir, atau sudah sambil berumat tangga, kemudian juga menjalani proses karir, mulai dari memegang amanah jabatan, melakukan pekerjaan, sampai biasanya itu usia 40 sampai 45 tahun itu masa puncak. Atau teman-teman menduduki sebagai posisi-posisi penting di organisasi tertentu. Nah, berikutnya adalah masa 45 sampai 64 tahun. Nah, biasanya ini adalah masa untuk memaintains atau agar tetap stabil, tetapi ini akan terus ada penurunan. Artinya, teman-teman akan mengalami penurunan produktivitas. Tetapi itu tidak, tidak pasti. Ada juga yang usianya semakin dewasa, tapi posisi karirnya semakin melecet. Apalagi sekarang profesi-profesi tertentu sudah gila, digantikan dengan artificial intelligence ataupun yang lainnya. Nah, sehingga di usia yang 45 sampai 64 ini adalah usia yang mata. Tetapi harapannya secara fisik kita sudah mengalami penurunan biasanya dan kita mempersiapkan diri untuk mengurangi aktivitas pekerjaan. Sehingga nanti akan mungkin teman-teman memiliki putra putri, kemudian putra putri tersebut sudah masuk ke jenjang yang pendidikan juga, atau mungkin sudah menikah dan nanti berkeluarga, teman-teman akan menghabiskan wakunya untuk misalkan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan 65 ke atas sampai yang mungkin tak terhingga itu adalah masa decline atau penurunan. Artinya teman-teman akan memasuki masa pensiun seperti itu. Nah, sekarang kita akan fokus pada usia teman-teman, yaitu usia 10 sampai 15 tahun. Nah, tugas perkembangannya apa sih di usia ini? Pertama adalah eksplorasi. Jadi eksplorasi di sini sudah dimulai. Eksplorasi ini tentang apa Pak MZ? Eksplorasi ini dimulai dari tentang di bidang karir itu ada apa saja sih. Apakah di bidang karir ini, karir itu apakah hanya bekerja atau bekerja, menukarkan tenaga kita, dapat uang, kemudian teman-teman selesai, pulang ke rumah. Apakah seperti itu? Dan dari pengalaman konseli atau klien yang Pak MZ tangani maupun yang lainnya, ternyata karir itu bukan hanya terkait dengan bekerja. Karir ini berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan kita mulai dari bekerja, berumah tangga, kemudian mengatur waktu, mengatur kebiasaan, mengatur pola, mengatur kerjasama, berada dalam organisasi, teman-teman menjadi bagian dari struktur organisasi tertentu, teman-teman memajukan organisasi, dan bahkan memimpin organisasi tertentu. Jadi karir ini sangat luas. Nah, sehingga masa eksplorasi ini perlu kita kawal, perlu kita teman-teman tetap bersemangat, karena di situasi seperti ini, hari ini, kita mengalami perubahan yang sangat drastis. Pada saat saya melakukan penelitian di SMA 3, mungkin kejadian ini dibayangkan itu mungkin masih sampai 20 tahun, atau 15, atau paling 10 tahunan lagi. Tapi hari ini secara nyata, kita sudah 6 bulan sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, dan ini ternyata memberikan efek yang sangat luar biasa dari struktur karir yang ada, atau profesi-profesi yang ada di dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Nah, artinya kita akan mulai lebih luas lagi mengeksplorasi dengan informasi yang terupdate dan terkini. Kemudian teman-teman juga nanti harapannya bisa mulai spesifikasi. Jadi spesifikasi di sini, teman-teman mulai dari, oh iya Pak, saya akan masuk, saya akan pendidikannya adalah SMA, karena saya ingin kuliah. Atau misalkan saya ingin SMK, karena setelah lulus SMK, saya ingin wira usaha, atau misalkan saya ingin kuliah juga bisa. Nah, jadi ini yang perlu disiapkan, sehingga teman-teman mau mengimplementasikan, oh iya, saya ambil jurusan IPA. Kemudian di tengah perjalanan, teman-teman ibaratnya susah, kemudian juga mengalami kesulitan, tapi teman-teman memiliki ketangguhan psikologis yang sangat luar biasa, atau resiliensi yang sangat luar biasa dalam menjalani pendidikan yang akan kalian memban atau kalian jalani. Nah, karena ini prosesnya tidak sehari-dua hari, bahkan ada bulanan, tahunan, jadi ini harus benar-benar kita persiapkan. Sehingga nanti kita bisa stabil dan kita bisa matang. Baiklah, ini roadmap transisi karir yang adik-adik sekalian bisa pahami. Atau bisa kita persiapkan mulai dari sekarang. Jadi kalau di usia teman-teman sekarang kelas 3 SMP, itu biasanya tugas yang berikutnya adalah memilih sekolah lanjutan. SMA atau SMK. Kemudian ayah bunda juga akan melakukan referensi, jadinya atau melakukan searching informasi tipikal sekolah SMA-nya yang seperti apakah. Apakah yang boarding, kemudian yang ibaratnya umum, atau misalkan yang khusus seperti sekolah luar biasa ataupun yang lainnya. Nah, ini akan sangat menentukan terkait dengan rencana kita. Jadi, Bapak dan Ibu atau ayah bunda sekalian, kita harus mulai mencari sekolah mana yang akan kita tuju, apakah hari ini kita bisa misalkan mencari informasi sekolah yang sesuai dengan karakteristik anak-anak kita. Atau lanjut di Darutaukid. Jadi, ini yang kalau misalkan anaknya cocok, kemudian juga anaknya berkembang dengan baik di sana, saya sarankan untuk melanjutkan di sana. Karena programnya sudah tersusun dengan bagus. Kemudian tahun berikutnya, biasanya itu di semester awal, adik-adik sekalian akan belajar pada jurusan tertentu. Jadi, setelah memilih sekolah, tugas berikutnya adalah memilih jurusan. Nah, kalau SMA itu ada NIA, IIS, dan Bahasa, kalau SMA itu seperti yang Pak Yamji bilang tadi, ini sudah sangat, variasinya sudah sangat banyak. Mulai dari desain, teknik komputer jaringan, akutansi, dan banyak lainnya. Nah, selanjutnya setelah kalian belajar pada jurusan tertentu, kalian akan mulai mengenali passion kalian. Oh iya, Pak NG saya senangnya debat, saya senangnya ngomong. Atau Pak, saya senangnya menganalisis. Menganalisis angka, menganalisis situasi alam, menganalisis ibaratnya perkembangan kondisi saat ini. Atau ingin menjadi seorang yang, Pak, saya ingin membantu orang. Nah, membantu orang ini banyak rentangannya. Mulai dari membantu kesehatan, kemudian membantu bidang psikologi, membantu jasa keuangan. Pak, saya di depan mau jadi financial planner saja. Karena saya ingin membantu orang lain dalam sukses keuangan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bahwasannya pemilihan jurusan itu penting. Mulai dari sekarang, itu yang perlu kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman akan belajar untuk mengambil keputusan. Setelah tiga tahun di SMA, apakah saya kuliah ke luar negeri, kuliah di Indonesia atau dalam negeri, ataukah mau bekerja, atau melanjutkan usaha orang tua, atau bahkan wira usaha lagi. Pilihannya itu akan seperti itu. Jadi, ternyata dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian, saat ini kalian berada di kelas 3 SMP, lanjut nanti masuk SMA, lanjut nanti kuliah, akan berhadapan pada suatu tugas, yaitu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini yang dinamakan adalah pengambilan keputusan karir. Sehingga, adik-adik sekalian nanti akan terbiasa mengambil keputusan ini, menimbang resikonya, menimbang keuntungannya, kekurangan kelebihannya, sehingga teman-teman akan secara otomatis masuk dalam pikiran bahwa sadar kita, kalau misalkan kombinasinya A, maka akan jawabannya adalah B. Jadi, itu yang kehidupan kita atau transisi karir yang kita akan alami. Ini pada umumnya ya. Tapi ada juga orang-orang yang luar biasa, misalkan dia jurusannya apa, kemudian ambil profesinya apa. Ada juga yang seperti itu. Nah, yang menariknya, di industri 4.0 ini, itu adalah kreativitas. Misalkan saya ambil contoh, sekarang lagi marah profesi YouTuber. YouTuber ini banyak latar belakangnya, latar belakang pendidikannya. Saya ambil contoh, misalkan kalau adik-adik sekalian sering menonton channel terkait dengan otomatis. Ada yang namanya Ridwan Hanif. Ridwan Hanif ini pendidikannya S1 di UI, tapi jurusannya perpustakaan. Nah, dari perpustakaan ini, dia belajar tentang ilmu katalog, belajar tentang ilmu informasi, akhirnya dia berani mencoba untuk show up, kemudian berani dia, intinya tujuannya sama. Dia belajar penyampaian informasi, dan packaging information. Jadi, yang dilakukan sama dia, dia bungkusnya adalah membuat konten YouTube. Yang pertama, dia membuat, sebelum di YouTube itu, membuat majalah dulu, namanya Automate, jadi Automate Magazine. kemudian yang kedua, dia mengambil, membuat channel YouTube, mereview mobil, kemudian apa dan lain-lain, sehingga tujuannya adalah sama sesuai dengan keilmuannya, yaitu memberikan referensi kepada orang lain. Nah, itu. Pak, ya? Mohon maaf, ini agak sedikit ada, ini ya, di layarnya ada, please move this window, itu agak sedikit. Ini emang, atau gimana Pak? Oh iya, coba, saya keluar dulu. Oke. Oke, sudah hilang. Sudah hilang ya? Betul. Oke, Pak. Enggak. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, teman-teman bisa menghubungi, adik-adik sekalian bisa konsultasi, pertama ke guru BK atau konsulornya, kemudian juga ke wali kelas, kalau di SMK nanti kalian bisa lanjut ke bursa kerja khusus, kemudian guru yang lain-lain, dan yang paling penting adalah teman-teman konsultasi juga sama orang tua. Orang tua itu adalah teman pertama yang harus kalian ajak bicara. dan ayah bunda juga mulai harus mengenali karakteristik anaknya. Karena saya yakin sebagai seorang ayah ataupun ibu, waktu yang paling banyak sebenarnya dengan anak itu adalah bapak dan ibu sekalian. Jadi dari kecil sudah tahu ini anak kebiasanya apa, kemudian kecenderungannya bagaimana itu biasanya sudah terlihat. Nah, harapan terbaiknya adalah teman-teman mendapatkan karir yang terbaik, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan passionnya. Nah, bagaimana dunia hari ini? Jadi ada yang namanya revolusi industri 4.0 atau internet of things. Jadi internet of things ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, mari kita lihat terkait dengan apa yang dengan IOT mempengaruhi kehidupan kita. Oke, semuanya mulai dikontrol dengan smartphone, smartwatch, connected devices, sharing data, Oke, jadi yang terpenting hari ini asetnya adalah data. data semuanya akan menjadi platform-platform yang akan menjadi keseharian kita. Nah, ini adalah peluang-peluang pekerjaan di masa depan atau wira usaha di masa depan. Oke, kita lihat pengaruhnya di industri manufaktur. Ini semuanya terekam oleh data. Kita identifikasi. Siapa yang terpen signorkan KESSA 협ra Terima kasih. Oke, kita bisa menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dan bisa dianalisis, kemudian kita menghubungi customer service. Smoke card, smoke home. Nah, ini prediksinya terkait dengan keuntungan dari IoT. Oke, oke. Oke. Baiklah adik-adik sekalian, ini adalah kenyataan yang kita hadapi bahwasannya internet menjadi hal yang sangat penting hari ini. Dan smart city, smart home semuanya itu akan menjadi poin penting ke depan. Nah, ini yang dari video ini kita belajar bahwasannya kesempatan kerja yang akan terbuka itu ya berbasis internet atau misalkan berbasis produksi bahan-bahan misalkan yang mendukung. Misalkan nanti ada mobil listrik, sepeda listrik, berarti yang mau ngambil teknik, tekniknya yang akan sangat berkembang adalah metalurgi misalkan. Nah, metalurgi. Nah, kayak seperti anak-anak yang di SMA Negeri Satu Bandung, mereka selalu bertanya, Pak, metalurgi itu apa? Apa manfaatnya? Kenapa saya harus belajar metal? Kan belajar bebatuan aja. Nah, di dalamnya teman-teman, kalau di metalurgi itu sampai misalkan belajar tentang batuan apa saja, kegunaan sampai turunannya itu nanti jadi apa? Nah, itu yang harus kita mulai lakukan dari sekarang. Kemudian juga sistem IT ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, yang nyata, yang sudah terjadi di Indonesia, IoT ini sudah hampir masuk ke dalam kesaharian kita. Oke, mulai dari belanja. Kalau dulu, zaman saya kecil, itu saya diajak, malam dulu di kampung, di kawupatan Cirebon yang jauh dari kawupatannya. Jadi kalau misalkan dulu datang ke pusat perbelanjaan itu seperti datang yang ke tempat wisata. Wah, banyak. Dan banyak barang-barang yang bisa saya ambil, kemudian bisa saya pilih, kemudian bisa saya belanjakan. Tetapi di tengah situasi COVID saat ini, itu adalah hal yang bahaya. Dan mungkin adik-adik sekalian atau ayah bunda sekalian, retail sekarang menghadapi tantangan besar. Artinya mereka sangat terbatas. Sehingga platform seperti Lazada dan yang lainnya, itu adalah hal yang industri yang sangat pesan. Mereka menghadirkan semua kebutuhan Anda, menyiapkan kebutuhan rumah tangga, baik itu pokok, sekunder maupun yang lainnya, itu cukup kita menggunakan aplikasi digital saja. Baik laptop, smartphone, komputer maupun yang lainnya. Nah, ini industri yang sangat berkembang saat ini. Baik, kita lihat cara kerjanya mereka bekerja. Memanfaatkan IoT atau Inject Shopping. Jadi mereka tinggal mempersiapkan gudangnya, mengecek stok barang, kemudian juga mereka masih butuh karyawan untuk memilah. Nah, apakah saya lihat atau adik-adik lihat nanti ada kuadran nanti, apakah yang memilih ini itu akan masih dikerjakan oleh orang, human, manusia, atau akan tergantikan oleh kecepatan atau bahkan robot. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Berikutnya, ini yang masuk dan hadir nyata di depan keseharian kita. Point-point atau jalan keluarnya dari Gojek adalah solusi dari, dulunya solusi dari kemacetan. Baik, itu yang terjadi di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, kasar pun yang lainnya. Tetapi sekarang berkembang, mulai masuk ke industri gosen. Kemudian, transportasi. Ini salah satu perusahaan yang tidak memiliki kendaraan, tetapi mereka adalah bisnis bersennya di bidang transportasi. Kemudian berikutnya adalah belanja. Oke. Dan ujungnya adalah pembayaran, perusahaan pembayaran. Oke. Dan yang sifatnya manual, baik itu kalau sekarang banyak masih dianter sama kurir. Tapi 5 sampai 10 tahun ke depan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia. Ujung tobaknya ada di tangan adik-adik sekalian, generasi milenial. Kalau di Amerika, mereka sudah mulai mengarah yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis, itu mulai tergantikan dengan kecerdasan buatan dan teknologi. Kita lihat apa yang terjadi di Amerika. Oke. Pengantar barang atau kurir yang dulu dilakukan oleh orang. Sekarang diperhatikan oleh drone. Oke, jadi teman-teman tinggal duduk di rumah, dan mengambil barangnya diantarkan langsung oleh drone. Baiklah, adik-adik sekalian, itu adalah kondisi dunia hari ini. Semuanya sudah berkembang, semuanya mungkin sudah diadaptasi oleh kalian di rumah. Dan yang terjadi di Indonesia, yang sekarang sedang terjadi juga, pembangunannya apa saja sih, Pak M.J.? Nah, yang sedang disiapkan itu adalah infrastruktur. Kita lihat infrastrukturnya yang bagaimana dulu. Pertama adalah Indonesia Global Gateway, yaitu jaringan internet. Artinya, semua profesi akan terhubung, dan utamanya adalah menggunakan internet sebagai urat nadi utamanya. Nah, ini jurusan-jurusan ini yang seperti teknologi informasi, kemudian STE, sekolah Tidik Teknik Elektronika dan Informatika, itu akan berkembang sangat luar biasa. Kemudian, perdagangan. Artinya, pelabuhan di sini adalah untuk melayani angkut barang. Nah, perdagangan di sini adalah hal yang menjadi tonggak utama nanti ke depan antar pulau. Kemudian, jalur kereta api transportasi. Di Jawa Barat sendiri, kereta api sudah mulai akan beroperasi, Garut sudah mulai masuk, sekarang Sukabumi Bandung akan mulai masuk juga atau mulai beroperasi untuk keretanya, dan itu akan mempersingkat arus pertukaran orang. Nah, kemudian bandara. Nah, di Jawa Barat sudah ada Majalengka Kertajati, Yogyakarta, Kulon, Progo. Dan ini akan memudahkan interaksi kita. Kadang satu hari ini kita ada di Bandung, ada juga pindah bekerja di misalkan di Jogja atau bahkan di tempat yang lainnya. Nah, ini yang sudah dipersiapkan oleh Indonesia. Sehingga, adik-adik sekalian, kita perlu mempersiapkan kehidupan kita itu akan seperti apa? Life value kita itu akan bagaimana? Apakah kita siap misalkan bolak-balik punya bisnis di Jakarta, punya bisnis di Bandung, punya bisnis di Jogja, kemudian berapa hari misalkan kita bertemu dengan keluarga kita, kemudian berapa jam dan berapa hari kita ada di Jogja, berapa hari kita ada di Bandung. Itu adalah hal-hal yang akan menjadi kehidupan dan kebiasaan sehari-hari. Atau bahkan sudah ada yang mengalaminya saat ini. Nah, sehingga apa yang perlu kita siapkan? Pertama adalah kita harus memilih atau mulai mempelajari hari ini. Ingat, saya bukan seorang dokter. Kalau saya dokter, saya hanya akan memberikan resep ke adik-adik sekalian, kemudian adik-adik tinggal datang ke apotek, kemudian memberikan resep tersebut, kemudian dikasih obat, obat yang bekerja. Kalau dengan saya kontraknya tidak seperti itu, karena saya bukan dokter. Saya adalah konsuler atau guru BK, jadi pembimbing, yaitu obat utamanya siapa yang akan tentukan keberhasilan, yaitu teman-teman sendiri. Kalau teman-teman tidak melakukan belajar mulai dari sekarang, maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam hidup teman-teman. Itu yang perlu digarispamai. Sehingga saya mengajak hari ini, yuk kita mulai, kita riset, atau melakukan penelitian tentang diri kita sendiri, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, bagaimana karakteristik diri kita, dan kita pelajari karakteristik pekerjaan yang akan ada di masa depan. Teman-teman boleh lihat grafik atau diagram di sini. Ada yang kotak merah, kotak oranye, dan kotak hijau. Nah, lima tahun ke depan, atau bahkan sekarang sudah ditarik industri yang dimana jurusan yang SMK, desain komunikasi visual itu menjadi jurusan favorit sekarang, karena peluang pekerjaannya sudah sangat luar biasa. Orang butuh konten kreator, orang butuh maintenance Instagram, dan itu teman-teman juga bisa melakukan menjadi wira usaha saat ini, misalkan kontrak SMPDT, atau misalkan Edupotensia, atau misalkan Yamaha, atau misalkan yang lainnya butuh mengelola konten Instagramnya. Nah, itu juga teman-teman dari desain komunikasi visual, atau DKV, itu sudah mulai menjadi favorit di sana. Tetapi, kita coba lihat. Nah, di sini ada tiga kategori. Yang pertama, kita lihat dari rutin dan manual. Artinya, rutin dan manual ini adalah contoh pekerjaan yang seperti tadi. Mempersiapkan mengambil barang, mengantarkan barang, atau kalau di bidang industri itu sebagai pelengkap mekanik. Pelengkap mekanik itu, misalkan ada produksi, produksinya itu mobil. Nah, mulai dari tahapan awal, sampai produk jadi itu, biasanya ada tangan manusia. Tetapi, digantikan oleh robot. Merangkainya. Kemudian memilah memilihnya. Nah, ini adalah pekerjaan yang rutin, dan sifatnya manual. Sehingga, itu bisa sangat mungkin dikerjakan oleh kecerdasan buatan. Robot, aplikasi, kemudian intinya menuju pada otomatisasi. Nah, ini yang menjadi PR kita. Kalau misalkan kita mau ngambil, artinya pekerjaan yang seperti ini, mungkin 5-10 tahun ke depan pekerjaan itu akan menjadi hal yang sulit. Karena saya lihat, misalkan, mohon maaf, hari ini saya melihat buruh kita, buruh pabrik garment utamanya, adik-adik sekalian bisa baca buka di YouTube, di channel televisi, itu misalkan pabrik dibuka kembali, pabrik garment, kemudian yang dibutuhkan itu hanya 174. Tetapi yang melamar itu ribuan. Karena sebenarnya yang lain itu sudah digantikan oleh mesin. Sedangkan lulusannya itu banyak. Sehingga ini yang perlu menjadi hal yang diwaspadai. Dan menjadi pertimbangan untuk memilih pendidikan studi. Artinya, yang sifatnya manual itu harus siap digantikan. Nah, ada yang sifatnya moderat nih. Menuju otomatisasi. Yang pertama adalah protein, tapi bersifatnya kognitif. Kognitif ini tidak praktik, tidak praktik atau lebih pada bersifatnya berpikir. Contoh adalah asisten di perkantoran. Jadi, mengurusin berkas, apa dan segala macam, itu sudah bidang pekerjaan yang sifatnya rutin, tetapi tidak melibatkan praktik. Itu rada masih belum ketemu. Masih menuju, masih risetnya masih panjang. Kemudian, sales. Nah, sekarang sudah banyak broker yang menggunakan, broker itu makelar ya, atau sales agent. Contohnya, sales perumahan. Kalau dulu, sales itu jualannya langsung datang ke sekolah, misalkan, atau misalkan kalau datang ke perusahaan, mereka menawarkan terkait dengan kredit, pembelian rumah, kemudian mobil, dan segala macam. Sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi. Contoh, garasi.id. Itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan mobil. Atau rumah, atau tanah. Nah, sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi. Jadi, pekerjaan seperti ini perlu dan masih ada, tetapi kalau misalkan teman-teman tidak update terkait dengan keilmuannya, maka itu akan tergantikan. Teman-teman akan tersisihkan. Non-rutin. Tidak rutin, tetapi sifatnya manual. Nah, ini bidang servis, contohnya pelayan, kemudian di bidang kesehatan, kemudian di bidang proteksi, proteksi itu contohnya adalah saksam, petugas keamanan. Nah, kalau dulu itu di komplek perumahan itu, mungkin ada 5-10 orang satpam. Sekarang sudah digantikan dengan teknologi CCTV. Sehingga kita akan tahu, walaupun itu belum 100% aman, tetapi profesi itu mulai tergantikan. misalkan petugas keamanan yang mengawal uang. Nah, sekarang semuanya sudah mulai menuju elektronik pay, pendayaran digital. Jadi, uang cash itu akan mulai menurun. Jadi, hal-hal seperti ini yang mulai hari ini terkikis, seperti itu. Nah, tapi ini ada pangsa pasar luas terkait dengan sifatnya non-rutin dan mengandalkan pikiran. Nah, misalkan bidang manajemen. Manajemen itu luas. Ada manajemen produksi, kemudian manajemen pengelolaan, dan segala macam. Itu butuh human, manusia. Sifatnya harus berpikir. Sifatnya harus memecahkan masalah terhadap suatu problem. Kemudian, misalkan, teman-teman jadi CEO. CEO Pertamina, misalkan. Nah, CEO Pertamina itu bukan hanya perihal pengeborannya, tetapi bagaimana menjamin stok agar Indonesia tetap ada bensin di pom-pom bensin. Bagaimana cara mengaturnya. Kemudian di tanki produksi, bagaimana agar tetap minyak mentahnya itu ada, misalkan. Nah, itu adalah sifatnya mikir. Gak bakalan bisa pakai alat. Mungkin pakai alat bisa ngitungnya. Tapi untuk konsep penjualannya, konsep manajemen stoknya, itu teman-teman berpikir. Nah, itu mulai harus berpikir ke sana. Contohnya, misalkan Fakultas Teknik Industri. Di sana ada Manajemen Rekayasa Industri. Atau misalkan ada Tekkim, Teknik Kimia, ITB. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang pengusaha peluangnya masih sangat luas. Kemudian ada yang sifatnya health care. Nah, sekarang kalau dulu teman-teman yang dibantu menggunakan alat. Misalkan setiap pagi itu harus walk out. Ada aplikasinya. Nah, yang membuat aplikasi ini kan berpikir. Menciptakan alat. Tapi kalau misalkan teman-teman jadi seorang pemandu di gym, di gym ya, misalkan sebagai fitness coach gitu kan, iya sih, ada yang menggunakan. Tetapi, coba kalau misalkan kalian menciptakan alat untuk misalkan panduan diet, atau panduan walk out. Jadi, itu semua menjadi hal yang dibutuhkan. Berpikir konsepnya. Kemudian, dan itu kan tidak rutin. Satu saja konsep ini. Jadi, akan ada hak patent. Nah, itu yang akan dibutuhkan. Kemudian, teknikal engineer, misalkan engineer, yang habibi. Banyak karya beliau yang sekarang dipakai di pesawat terbang yang diproduksi oleh Airbus dan lain-lain. Sifatnya kan bukan teknis yang untuk merangkai pesawatnya atau membuat bodi pesawatnya. Atau membuat bahan bakunya. Tetapi, dia menciptakan teori agar pesawat itu terbangnya stabil, agar pesawat itu ibaratnya bahan bakarnya iri, dan segala macam. Dan ini yang dibutuhkan. Kemudian, yang terakhir adalah bidang kreativitas. Kreativitas mulai dari desain. Kemudian, konten kreator di YouTube. Teman-teman bisa lihat sekarang generasinya, generasi YouTube nih. Kalau boleh dikatakan. Orang tidak share video, banyak yang like, yang komen, uang datang sendiri. Nah, kalau dulu kita berpikir menggadaikan bekerja itu hanya menggadaikan uang. Eh, uang maaf. Menggadaikan tenaga kita. Masuk kantor, pulang. Masuk kantor, pulang. Tetapi, di dunia masa depan, kita itu bukan hanya bekerja di satu tempat. Misalkan teman-teman punya organisasi, atau teman-teman bekerja di satu institusi. Tetapi, keahlian teman-teman itu bisa digunakan untuk yang lain. Jadi, ini yang perlu kita pelajari karakteristik pekerjaannya. Nah, jadi ini akan membawa pengalaman. Pak MC, prosesnya satu hari, dua hari? No, tidak. Tetapi, ini adalah proses yang lumayan membutuhkan kemauan. Nah, baiklah. Apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan? Baik itu ayah dan bunda, maupun adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, saya juga saat ini, adalah pemerintah yang tua. Ayah dan ibu kalian itu berjuang keras demi masa depan Anda. Jadi, orang yang ada di samping kalian saat ini, itu mereka menghabiskan dunia untuk memiliki atau membuat anaknya itu memiliki harapan di masa depan. Dan yuk sama-sama kita semangat. Kalau misalkan teman-teman merasa belajar saat ini bosen, apalagi dengan virtual terus, capek matanya Pak MC, iya. Tapi coba lihat orang yang ada di samping kalian saat ini. Mereka adalah orang yang meluangkan waktunya untuk pekerja keras, demi Anda tetap tersenyum, demi Anda tetap bisa sekolah. Pak MC, banyak tugas, guru masih tugas terus. Yes. Tapi kita coba lihat. Masih mending susah di masa depan, kalian tidak dipandang sebagai orang. Itu sih yang coba kalian pikirkan. Jadi, yuk kita sama-sama persiapkan diri kita. Kita mulai pelajari. Ingat, kita akan melakukan riset atau pelitian tentang diri kita sendiri. Oke. Nah, ini empat hal yang teman-teman harus pahami sehingga muncul menjadi kesadaran dalam memilih jurusan. Pertama, itu ada minat. Minat ini apa Pak MC? Minat ini adalah dorongan sesuatu yang membuat teman-teman mau mengerjakan itu. Kok asik ya? Kok senang ya? Nah, ada banyak minat nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah bakat. Bakat ini bukan hanya bakat yang pelajaran. Misalkan menulis, membaca, menghitung. Itu ada bakatnya. Tetapi banyak juga bakat yang tidak ada di rapot kita. Contoh, adalah seni. Seni misalkan, atau misalkan public speaking. Atau misalkan teman-teman mendengarkan orang. Nah, itu juga ibaratnya belum tidak ada kecerdasan mendengarkan orang. Sehingga kalau misalkan teman-teman pernah lihat key and D. Atau misalkan sebagai presenter siapa lagi ya. Aiman. Itu dia mau terkait dengan hal sensitif terhadap seseorang, orang tidak tersinggung. Jadi, itu perlu kita pahami, perlu kita dalami lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya adalah karakter kepribadian. Kepribadian ini adalah bagian dari diri kita yang melekat mulai dari kita lahir, sampai ibaratnya tumbuh, berkembang, sampai saat ini. Dan sampai masa depan. Jadi, teman-teman, kita harus paham karakteristik kepribadian diri kita itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah life value. Life value itu adalah nilai-nilai yang kita anu. Apakah, Pak MJ nilai kehidupan itu apa sih? Apakah kakaknya sama seperti nilai dirapot? No, no. Tidak seperti itu. Nilai keperibadian itu adalah keyakinan atau apa ya, keyakinan-keyakinan yang kita pegang sebagai pegangan dalam hidup kita. Contoh, misalkan life value-nya itu adalah cinta. Ya, berarti teman-teman melakukan sesuatu itu karena cinta gitu. Misalkan, teman-teman belajar untuk pekerjaan, itu karena ya, saya suka, saya cinta sama profesi ini. Ya, seperti itu. Nah, kita bahas, mulai satu-satu. Masih penasaran? Nah, boleh. Kita mulai ya. Pertama, minat itu ada yang namanya minat pada bidang studi. Sekarang silakan di rumah siapkan alat tulis dan pensilnya. Boleh? Kita mulai membuat daftar. Daftar pelajaran yang saat ini kalian sukai. Misalkan, ada matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian buat garis dari kiri ke kanan. Kemudian, garis kiri ke kanan itu menunjukkan kasih. Paling kiri itu 0, paling kanan itu 10. Oke, lakukan itu di rumah. Kalau bisa nanti di PR-kan. Nah, kemudian lakukan yang namanya self-rating. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sekala 0 sampai 10. 0 itu biasa saja, atau teman-teman tidak terlalu berminat. 10 itu sangat minatnya tinggi. Tentukan, di angka berapa saat ini? Misalkan Pak M.G. Di angka 1, di angka 0 sampai 10. Pak M.G. Saya mah untuk bahasa Indonesia atau bahasa, lebih di angka 8. Oke, di angka 8 itu lingkari angka 8-nya. Kemudian, kalian boleh kasih cerita. Aku suka bagian puisi. Karena puisi ini mengekspresifkan perasaanku, kemudian ibaratnya saya tuh jadi plong, nulis itu seneng. Nah, itu bisa. Klien P.M.G. banyak yang healing terapi gara-gara menulis. Karena dia senengnya dan bakatnya itu dimenulis. Nah, itu ada. Kemudian, misalkan olahraga. Boleh ditulis. Pokoknya semua pelajaran yang kalian pelajari di SMP saat ini, bikin dan lakukan self-reporting-nya. Mata pelajarannya dalam bentuk KB yang tadi, atau misalkan pelajari seluruh itu, kemudian skala 0 sampai 10, tentukan self-reporting kesukaan pada mata pelajarnya. Jadi nanti akan ketahuan, kira-kira jurusannya ada apa saja yang di pelajaran ini. Next, selanjutnya. Minat sebagai hobi. Kalian coba lihat gambar di depan. Motor. Kira-kira yang melukisnya, yang bikin airbrush di sana, yang nyeting mesinnya, itu mau naikin nggak? Jadi pembalapnya mau nggak? Pasti akan ada yang mikir satu, dua, tiga kali. Karena bisa jadi, ternyata yang kita lakukan itu, misalkan menggambar, apa, segala macam, itu hanya sebagai hobi. Tapi pekerjaan pembalapnya itu, profesi pembalapnya itu punya orang lain. Misalkan Valentino Rossi. Nah, itu. Jadi, atau yang paling saat ini enak adalah, teman-teman itu hobinya dibayar. Contoh, teman-teman pinter menggambar. Nah, menggambar itu adalah bagian yang menjadi passion, senang aja kalau menggambar. Banyak teman PAMG atau siswa PAMG juga yang dia masuk kuliahnya ke desain produk. Atau DKV, desain komunikasi visual. Jadi, tugasnya itu dapat pesanan untuk menggambar logo. Nah, itu mulai tuh. Jadi, hobinya dia menggambar, senang menggambar, dibayar pula. Gitu. Atau teman-teman sukanya jalan-jalan, traveling. Nah, teman-teman jalan-jalan, kemudian teman-teman membuat konten. Ada yang namanya, misalkan hijab, traveler, ataupun yang lainnya. Teman-teman datang ke Jepang, ke Belanda, kemudian teman-teman punya konten YouTube, dan followersnya banyak, atau subscribernya banyak, teman-teman dapat uang dari sana. Kan pekerjaan kalian jalan-jalan. Jadi, itu yang coba kalian pahami, hobi saya itu yang mana. Oke? Jadi, apakah itu bisa dijadikan sebagai profesi atau pekerjaan kita, atau hanya cukup hobi? Pak M.G. Hobinya adalah aquascape. Ngerangkai aquarium. Nah, jadi, ada kepuasan sendiri, kalau aquariumnya itu udah jadi. Tapi pekerjaannya ya, jadi guru beka, bukan jadi tukang penjual aquarium. Teman-teman. Jadi, mulai dari sekarang, kenali. Ayah dan bunda, bisa membantu itu di rumah, dengan melihat, saya yakin, sudah melakukan observasi sejak kecil, sehingga hobi anaknya udah ketahuan. Obinya ngomong, oke, kita fasilitasi dari sekarang. Bagaimana public speakingnya bagus, sehingga di masa depan mungkin bisa jadi presenter, pembawah acara, atau bisa masuk ke bidang komunikasi yang lainnya. Nah, minat sebagai pekerjaan, yaitu kegiatan yang disukai pada bidang tertentu, sebagai bagian karir dalam kehidupannya. Terus terang, mengapa Pak NG sebagai seorang guru beka, jadi sedikit cerita nih, dulu ketika ditanya sama marhum ibunda, itu Pak NG, kamu mau profesinya jadi apa? Dulu di area Cirebon dan sekitarnya itu, profesi yang paling keren itu adalah jadi polisi. Jadi profesinya adalah protective service. Sehingga ketika ditanya sama wali kelas dulu ketika SMA, MZ kamu mau masuk jurusan IPA ataupun IPS? Dulu saya mau masuk jurusannya hukum, atau mau masuk bidangnya kepolisian, sehingga mau saya IPS saja. Oke, ya lakini nggak mau IPA. Iya. Udah, ditentuin jurusan IPS. Ternyata proses perjuangannya itu sulit. Tidak semuanya terjadi. Sehingga, saya melakukan identifikasi lagi. Oke, senangnya saya apa ya? Selain, dulu kan bayangannya jadi pengacara, ngebela, kemudian kekuatannya ada di ngomong. Nah, sehingga, omongan ini yang menjadi kesukaan saya. Kalau ngomong, misalkan Pak MZ suruh ngomong sama adik-adik, sekarang sampai sole, ayo. Karena senang ngomong. Nah, jadi, revisingnya ngomong. Nah, dari, dari, maaf, senang yang ngomong ini, kita petakan lagi nih. mana yang bidangnya itu pas ya untuk saya. Saya minta ke ibu, oh, kira-kira selain saya jadi polisi atau jadi pengacara, apa ya yang bisa saya lakukan? Kamu tahu, pokoknya kamu jurusan IPS, sama aja kayak ibu, jadi guru. Hmm, oke, jadi guru. Padahal itu hal yang paling saya tidak mau. Namun akhirnya, oke, saya harus senangan saya selain, selain ngomong tadi adalah gambar. Gambar peta. Kemudian, kenapa saya senang gambar peta? Karena, saya tahu letaknya, dan saya menceritakan letak itu, sebagai, apa ya, historisnya itu, apa ya, misalkan contoh gambar peta kota Bandung. Nah, sehingga saya bisa cerita banyak, di Bandung itu saya sudah kemana saja, kemudian juga, di Bandung itu saya ngapain saja, prestasi apa yang sudah saya capai. Teman-teman juga bisa ngapain itu. Nah, profisinya jadi ambil dua tuh, waktu mau kuliah itu. Antara jadi guru, atau jadi tukang gambar peta. Nah, sehingga waktu dulu Pak M.G. setelah lulus, milih IPS, kemudian sekolah, oke, saya harus lanjut kuliah. Lanjut kuliah itu, ambilnya, apakah keguruan, atau, gambar peta. Gambar peta itu ada yang namanya, jurusan di UGM dulu namanya, Survei Pemetaan Geografi. Nah, di sana ada. Namun sayangnya ternyata, kalau misalkan tidak dikonsultasikan baik dengan konsul atau guru BK, kita bisa salah langkah. ternyata itu memang jurusannya geografi, tetapi, untuk S1-nya wajib dari IPA, karena banyak gambar teknik, dan lain-lain. Jadi, teman-teman, silakan pelajari sampai detail dirincian kurikulumnya. Jadi, walaupun, walaupun ini kelas 3 SMP, tapi sambil iseng-iseng, boleh buka website kampus, ataupun yang lainnya. Sehingga nanti, setelah teman-teman tahu jurusannya IPA, kemudian, atau IPS, tidak seperti saya. Saya jurusan IPS, pengen geografi, ngambil A1-nya nggak bisa, tapi harus SD3 dulu. Nah, karena proses persaingan, yang keterimanya di UPI, dan di UPI deal-dealan dengan orang tua. Ibu boleh saya ngambil guru, tetapi bidang gurunya saya yang menentukan. Ngambil si keluarga saya itu dari PGSD, semuanya guru SD. Saya kekuatannya dalam ngomong, dan mempengaruhi orang. Jadi, saya ingin jadi guru BK ya, Bu, ya? Oke. Jadi, kesepakatannya guru BK. Alhamdulillah, membawa profesi ini menjadi kenyataan hari ini, dan saya pun masih terus berjuang di profesi ini. Jadi, adik-adik sekalian juga sama, bisa melakukan hal-hal seperti ini, untuk yang minat pekerjaan. Nah, ini, atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. Teman-teman, bisa mulai dari sekarang. Misalkan bakat musikal, bakat kodikinestetik, interpersonal, verbal linguistik, logik matematika, naturalistik, interpersonal visual. Ada interpersonal, ada intrapersonal. Ingat ya, kalau misalkan intrapersonal, itu adalah lebih masuk dalam diri kita sendiri. Jadi, memahami orang, orang lain. Kalau interpersonal, itu adalah hubungan dengan orang lain. Jadi, hal-hal semacam ini. Nah, apa sih yang bisa dibantu terkait dengan mengenali bakat ini? Selalu, lakukan self-rating lagi. Misalkan, musikal. Musikal ini rentangannya banyak. Mulai dari teman-teman memainkan alat musik, atau bahkan hanya menyanyi saja. Dan keduanya bisa menjadi profesi pekerjaan. Misalkan, teman-teman memainkan alat musik, bisa menjadi musisi. Atau misalkan hanya nyanyinya saja. Berarti bisa menjadi penyanyi. Kenali ini secara perlahan, atau boleh konsulasikan. Nah, kepribadian. Nah, kepribadian ini hal yang sangat penting. Ada tipikal, kalau dipetakan itu ada empat. Dominant, influence, steadiness, caution. Dominant ini, misalkan, karakteristik orang yang sifatnya mendominasi. Contohnya, ternyata, saya kalau misalkan jadi seorang yang pengacara, itu tidak cocok. Karena bukan tipikal yang dominan. Kebayang nggak, teman-teman nih, kalau misalkan ternyata orangnya adalah steady, misalkan. Tipikal pekerja, kemudian tipikal yang loyal, kadang-kadang kekurangannya adalah pesimistik. Itu kan? Tapi harus berhadapan dengan orang yang dominan. Itu kan? Pekerjaan itu dituntut menjadi orang dominan. Yang harus perang. Kalau jadi pengacara, jaksa, hakim, itu kan berperang dengan orang lain. Saya nggak bisa. Saya pasti kalah terus kalau jadi pengacara, kasusnya akan kalah terus. Dan itu yang perlu kita kenali. Karakteristik kepribadiannya. Saya orangnya yang mana ya? Kalau misalkan teman-teman sudah ada hasil psikotest, itu sudah biasanya terlihat dari sini. Nah, atau ada orang yang teman-teman mau jadi seorang dokter. Yakin nih, tipikalnya misalkan yang mana ya? yang steady lagi deh. Yang steady, tetapi seorang dokter itu karakteristiknya misalkan aduh, karakteristik kepribadian kalian itu adalah penyayang. Misalkan teman-teman yang steady ini. Kemudian, kalian menjadi dokter kanker. Dokter kanker itu kan setiap minggunya atau setiap harinya itu menghadapi pasien kanker yang notabelenya harus melakukan metode kemoterapi. Tetapi, apakah teman-teman nyaman ketika teman-teman sampai dia berpanjangan hidup ada salah satu kenalan saya. Waduh, saya itu tipikalnya steady. Tetapi, menjadi dokter kanker. Saya kok melihat hidup orang itu kasian ya. Tiap hari di treatment, tiap minggu di treatment, belum lagi biayanya mahal. Jadi, memandang kehidupan itu adalah menderita terus. tetapi berbeda kalau misalkan kita tipikal study nurse, listener, informatik, tetapi kita menjadi seorang yang misalkan apa ya, kesenangan saya itu menjadi seorang pianis atau menjadi seorang seniman. itu akan lebih terafiasi. Dan itu yang terjadi pada klien PMG. Daripada dia kesiksa terus jadi dokter, dia memutusnya untuk berubah haruan karir. kalau tidak seperti itu atau dia sambil. Jadi, tetap jadi dokter yang menangani kanker, tetapi dia juga menjadi seniman. Kalau yang nyata ada, namanya Tompi. Tompi itu tetap menjadi dokter gigi, tetapi juga seorang penyanyian dan musisi. Itu, teman-teman. Nah, berikutnya adalah life value. Ini yang perlu kalian hati-hati dan kenali sekarang. Pertama, ada life value itu kesehatan yang utama, karir yang utama, wisdom yang utama, kesejahteraan yang utama, kemudian cinta, pertemanan atau family. Nah, banyak siswa sisi saya, baik itu SMA 3, SMA 1, yang sekarang alumni ya, mulai nelfon. PMG, saya merasa salah pilih jurusan. kenapa, bro, salah pilih jurusan. Iya, Pak, coba Bapak bisa bayangin, kesiksanya saya, saya itu yang utama adalah keluarga, saya nggak bisa jauh dari anak saya, saya nggak bisa jauh dari istri saya, tetapi kerjaan saya di prepot, Pak. Saya harus pulang ke Jawa itu ya 3 bulan sekali misalkan, atau 6 bulan sekali bahkan. jadi kalau yang life value-nya keluarga adalah hal yang utama, ya teman-teman tidak usah mengambil bidang yang itu, bidang misalkan pekerja tambang, kogesinya, fakultas teknik pertambangan, tetapi teman-teman bisa merubah, misalkan kalau ada 2 solusi, keluarganya yang dibawa ke sana, atau teman-teman yang misalkan merubah karirnya. Nah, sama dengan pekerjaan teknik sipil. Teknik sipil itu membutuhkan waktu yang lumayan lama projekannya. Jadi, kalau family itu adalah yang utama, ya ibaratnya tinggalkan hal-hal seperti itu. Teman-teman bisa menjadi hal konsultannya. Nah, jadi ini yang life value-nya, yang perlu dilihat. Oke, bagaimana kita bisa memulai memahami diri? Mungkin adik-adik sekalian sudah memahami yang namanya hasil psikotest. Nah, hasil psikotest ini adalah alat. Ingat, bukan sesuatu yang pasti dan harus seperti itu terus. Tidak. Tetapi ini adalah alat. Satu adalah alat bantu memberikan gambaran individu dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua adalah memotret sesuai yang singkat. Nah, misalkan tujuan tes itu ada tes kecerdasan, ada tes minat karya dan kepribadian, dan ada tes gaya belajar. Sehingga kalian tahu enjoy-nya melakukan belajar itu seperti apa. Kemudian, pemahaman. Siapa sih yang perlu memahami ini? pertama, psikotest itu bersifat kondisional. Menguji kemampuan anak pada suatu kurun waktu tertentu. Jadi, kalau misalkan terakhir kali psikotestnya kelas 1, itu masih bisa dijadikan pijakan, tetapi khusus untuk minat karit biasanya terjadi perubahan. Karena sebelum persiapan masuk SMP itu informasi belum begitu luas. Tetapi menjelang kelas 3 informasi banyak dan segala macamnya. tapi kalau misalkan tidak berubah dan masih sesuai dengan karir awal, itu bisa lebih baik. Kemudian anak berada dalam tahapan berkembang, angka kejelasan anak terhadap tetap biasanya tetap atau bisa juga berubah. Jadi, misalkan yang dulu sangat cerdas karena malas belajar dan segala macam diuji lagi kadang turun hasilnya. Atau anak yang tadinya bahkan dibawa rata-rata atau cukup dia bisa mengalami kenaikan karena dia belajar. Jadi, kadang dalam kurun waktu tertentu bisa berubah. Kemudian, psikotest bukanlah harga mati. IQ tinggi belum bisa memastikan anak akan berprestasi di sekolah. Jadi, ada banyak faktor. Misalkan semangat belajar, kemudian resiliensi atau tidak mudah menyerah, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengelola emosi. Jadi, hal-hal seperti ini yang menjadi faktor lain. Sehingga teman-teman percuma, punya IQ tinggi tetapi tidak bisa mengelola emosi, maka mood belajarnya tidak bagus. Sehingga hasil belajarnya juga tidak bagus. Yang berikutnya adalah bentuk dukungan. Misalkan memberikan pengasuhan yang tepat dengan memperhatikan keseimbangan. Oke, siapa yang perlu? Pertama, guru, kemudian kedua, ayah dan buddha sekalian. Oke, nah, ini biasanya untuk keterangan hasil yang dari psikotest itu mulai dari di bawah rata-rata sampai sangat superior. Teman-teman, silakan dibuka lagi boleh hasil psikotestnya teman-teman berada di mana. Sebagai panduan awal. Kemudian ada bakat. Tetapi bakat itu tidak semua terungkap dalam psikotest. Kalau yang tadi Pak M.G. jelaskan itu adalah konsep multiple intelligence. Jadi khususnya yang bakat musik dan segala macam itu belum bisa terpenas. Terpetakan. Atau yang kinesetik itu belum bisa terpetakan. Tapi kalau bakat yang sifatnya kemampuan dan pengetahuan itu bisa terukur. Jadi misalkan ada kemampuan verbal. Kemudian juga ada kemampuan berpikir logis. Kemampuan numerical, menghitung, berpikir analitik. Kemampuan berpikir menyelesaikan masalah dan berpikir spasial. Berpikir spasial itu kayak tiga dimensi dan segala macam. Kemudian ada yang namanya kelompok minat pekerjaan. Ada yang protective service. Bidangnya itu penyedia keamanan dan perlindungan hukum. Mulai dari pembuat undang-undangnya sampai pada lataran aplikasi penegak hukum. Kemudian yang kedua itu adalah bidang nature atau outdoor. Jadi biasanya itu senang melakukan karir-karir di luar rumah atau di alam sekitar. Kemudian berikutnya, oh ada yang kelewat nih. ada yang bidang mekanikal. Yaitu kelompok minat terhadap berhubungan dengan teknikal. Ya, mesin. Jadi yang bersifat teknis. Kemudian science. Dan ada yang matematik nih. Matematik itu berkaitan dengan hitung-hitungan. Nah, jadi menjumlahkan, mengurangi, bagi. Contohnya akutansi, banker. Itu adalah contoh-contoh. Atau sekarang data analisis itu masuk ke bidang MIPA, matematika dan MIPA. Kemudian science. Science di sini berkaitan dengan menjelajahi atau memahami pengetahuan. Di sini ada sekolah farmasi, bioengineering, kemudian juga fakultas teknik, industri, dan lain-lain. Kemudian medical. Berkaitan dengan dunia kesehatan, bidang perawat, kemudian analis kesehatan. Nah, itu masuk di sini. Kemudian bidang kreatif art, yaitu berkaitan dengan dunia seni, kreatif yang menggunakan tangan. Kemudian bidang writing, yang menulis, membaca, kemudian menjadi content writer atau misalkan yang lainnya, itu bisa. Kemudian berikutnya adalah bidang musikal. Nah, ini tentunya memainkan alat musik, bernyanyi, ini masuk dalam profesi ini. Nah, profesi berikutnya adalah community service. Community service adalah kelompok minat yang berhubungan dengan pelayanan membantu orang lain dan menyelesaikan masalah pribadi. Contohnya, profesinya adalah konsolor, guru BK, kemudian psikolog, psihiater, kemudian social worker, bekerja di panti-panti sosial atau panti rehabilitasi. Itu bisa. Kemudian educating, yaitu kegiatan atau pekerja yang berkaitan membantu individu dalam proses pembelajaran. Guru, dosen, kemudian juga trainer, itu masuk dalam bidang educating. Kemudian child care, yaitu kelompok minat terhadap yang berkaitan dengan pendidikan dan mengembangkan potensi anak. Di sana ada misalkan PG PAUD, kemudian juga PG SD, kemudian juga ibaratnya yang dokter, kalau dokter kombinasi dengan medikal itu berarti dia mengambil dokter anak. Nah, itu bisa. Jadi, ini adalah kelompok minat terhadap pekerjaan. Kemudian, ada minat yang public speaking, yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan komunikasi dengan orang lain. Nah, public speaking itu banyak. Contoh, ilmu politik, kemudian ilmu komunikasi, itu bisa. di sana lebih luas lagi, kita searching lagi, berkembang lagi saat ini. Kemudian, di bidang bisnis, ada school business of management, yaitu berkaitan dengan dunia usaha. Jadi, contohnya apa ya, tadi bisnis manajemen, kemudian juga MBTI, manajemen bisnis di teknologi informatika. contohnya itu seperti sekarang, teman-teman biasanya itu yang sekolah teknik elektronika dan informatika. Mereka merancang programnya, tetapi yang menjual cloud, daya simpan, menjual kuota, itu adalah MBTI, manajemen teknologi informasi. jadi, itu yang perlu dipedakan. Kemudian, berikutnya adalah pemasaran, marketing, yaitu berkaitan dengan bidang penjualan. Manager marketing dibutuhkan untuk membuat produk itu laku, pesanannya itu atau closing jualannya banyak terjadinya. Kemudian, berikutnya pada bidang office atau manajemen perkantoran, seperti big office di bank, kemudian teman-teman juga misalkan di kearsipan maupun yang lainnya. Itu bisa. Kemudian, di food service. Nah, ini kelompok minat kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan makanan. Teman-teman bisa mulai dari jasa restorannya atau bahkan sampai chef. Misalkan seperti apa ya? Master site Indonesia. Banyak menjadi makanan dan segala macam. Di sini dekat sekolah kalian juga ada mulai di UPI, kemudian mulai di perhotelan, di NI itu ada jurusan food service. Nah, sekarang juga bidangnya mulai dari pernikahan itu dibutuhkan untuk food service. Nah, jadi ini untuk terkait dengan minat pekerjaan. Oke, nah, ini yang rada perlu saya jabarkan. Misalkan karakteristik ada yang namanya singkatannya itu DIHC. Teman-teman bisa melihat lagi karakteristik kepribadian adik-adik sekalian itu yang mana cenderungnya. Kalau misalkan yang D itu yang dominannya tinggi, berarti kalian suka untuk mengendalikan. Jadi, kalau posisi pekerjaannya nanti sebagai leader, itu akan oke. Dia akan senang. Tetapi, kalau posisi yang dominasnya ini rendah, berarti menyukai untuk menjadi anggota kelompok. Kecenderungan preferensi perilakunya bagaimana PMV? Nah, kalau orang yang preferensi perilakunya seperti dominan, biasanya itu mementingkan hasil yang seketika. nggak mau tahu pokoknya kamu kerjakan ini, 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 saya ingin tahu hasilnya kayak gini. Kemudian, membuat keputusan secara tepat. Oke, untuk strategi bisnis yang tepat dalam situasi COVID-19, kita banyakin jualan online. Nah, itu adalah ini, kemudian mengambil wonang. semangnya kayak gitu, karena tipikal leader. Nah, kecenderungannya itu menghendaki ya, yaitu pengen punya kuasa, pengen punya kewenangan. Kesampatan apa ya, ibaratnya itu lebih cenderung to the point. Langsung, lingkup tugas yang tugasnya luas dan variatif. Nah, ini yang disukai sama tipikal yang D. Nah, ini kekuatannya, satu, yang tipikal D-nya tinggi, teman-teman akan bagus di menyelesaikan masalah. Kompetitif situasinya. Mandiri, kerja keras, tidak mudah menyerah. Kemudian juga berani mengambil risiko. Tapi, kemudiannya, kadang dominan ini bertindak terlalu cepat. Dia action dulu tanpa memikirkan risikonya. Menolak orang yang gagal. Jadi, kalau ada timnya yang gagal, pasti dimarahin sama dia. karena dia harus memastikan masanya berhasil. Teras kepala, terlalu menuntut. Dan ini yang tidak disukai orang lain ketika teman-teman adalah tipikal yang D. Maka, pengembangan diri yang perlu kalian lakukan ketika kalian berada pada karakteristik D ini, maka harus lebih berhati-hati. Menerima orang tanpa menjudge dulu. kemudian mau untuk win-win solution. Dan masih banyak yang lainnya. Oke, yang kedua adalah tipikal influence. Kalau Anda tinggi di influence, maka ini adalah tipikal yang menyukai terlibat dengan orang lain. Jadi, kalau bekerjasama dengan tim, ngelayanin orang, kemudian juga ngendengerin orang, biasanya itu adalah seperti ini. coba lihat preferensi perilaku kalian. Kalau misalkan suka dengan banyak teman, kemudian perbicaranya itu lancar, banyak membodor, atau banyak kayak sule, itu mengubur orang lain, melakukan menularkan antusias, melihat orang lain secara optimis, itu berarti kalian tipikal yang influence. Orang dengan influence ini biasanya dia menginginkan satu, popularitas. Jadi, pengakuan sosial itu penting bagi dia. Jadi, para selegram, youtubers, kemudian artis, itu kebanyakan berada di area influence ini. Makanya, ada yang bilang namanya influencer. Nah, gitu. Jadi, kelompok yang sukanya kayak gini. Nah, kekuatannya bagaimana? Menyukai berbicara, antusias, spontan, optimis, mudah mempercayai apa yang dikatakan omongan orang itu. Oh ya, gitu ya. Kalau yang dominan, tidak. Dominan itu, mikir dulu, gitu kan. Terus, terus mengambil keputusannya secara cepat. Analitiknya, tinggi. Kemudian, kemungkinan kelemahannya adalah yang I itu adalah pendengar yang buruk. Minatnya tidak tahan lama, tidak terorganisis, dan tidak realitas. Jadi, senangnya ngawang-ngawang aja, gitu. Nah, jadi, pengembangan yang influence ini adalah harus lebih suka mendengarkan orang lain, komitmennya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mulai belajar mengatur, ya. Jadi, semuanya kegiatan dibikin planning. Banyak artis atau public figure yang berhasil dia nyusun jadwal syutingnya, syutingnya, apanya. Kemudian, ibaratnya kehidupan kibadinya, dia akan berhasil. Tapi, banyak juga yang dia nge-syuting terus. Keluarganya nggak ada, anaknya nggak keurus, ya pula narkoba, dan lain-lain. Itu yang bisa. Nah, berikutnya adalah karakteristik steadiness. yang tinggi yaitu terprediksi dan terstruktur. Perlakunya biasanya itu konsisten, terprediksi. Polanya itu ketahuan. Kalau habis A, B. Setelah B, C. Nah, mengembangkan keahlian yang spesifik. Nah, sehingga ini karakteristik Pak M.G. banget nih. Kemudian, membantu teman, loyal, pendengar yang baik. Nah, biasanya orang yang tipikal steadiness, itu lebih suka rutinitas. Kemudian, mempertahankan kebiasaan, kemudian juga lingkungan yang tenang, hujan yang tulus, menjadi anggota kelompok, dan sesuai FOP. Nah, jadi, ini adalah tipikal yang steadiness. Kekuatannya apa? Yaitu, orangnya lebih tenang, stabil. Kemudian, mudah puas, ringan tangan itu artinya bukan ringan tangan memukum, tetapi suka membantu orang, dapat diandalkan. Kekurangannya itu lamban, pasif, kadang kurang ambisius. Makanya, kalau di dalam kerjaan itu, saya butuh partner yang tipikalnya dominan. Sehingga, ya gue harus ngapain sih, ya saya harus ngapain sih, ini, 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 ini. Nah, gitu. kemudian, kadang-kadang mengerjakan semuanya sendiri. Sehingga Pak MJ itu harus menjadwalkan mana yang kerjaan saya, mana yang bukan kerjaan saya. Sehingga keluarga terurus, kerjaan terurus. Itu juga masih dalam belajar. Nah, pengembangannya adalah belajar lebih cepat dan bersemangat, belajar menerima tantangan yang baru, belajar untuk mengatakan tidak, jangan yes, menerus. ya kan? Jadi, harus berarti mengatakan tidak. Ini lawannya yang dominan, ya, yang tadi. Oke, ini nanti bisa teman-teman pelajari, materinya akan di-share, jadi teman-teman bisa mencocokkan. Kira-kira, oh iya, saya itu yang ini. Oh iya, saya itu yang ini. Oh iya, saya dibuka lagi. Yang tipikal ini, ini, ini. Nah, yang terakhir adalah tipikal kepribadian compliance, yaitu menyukai pendekatan yang prosedural dan teratur. Nah, kalau ini orangnya itu sangat perhatian pada arahan, kemudian fokus pada hal yang detail-detail, kemudian memastikan ketepatan, semuanya harus rinci. Nah, kemudian orang dengan keterangan karakterist ini menghenggaki kejelasan kinerja. Jadi, saya harus ngapain aja ya, yang dilakukan sama saya, itu yang mana aja, hari ini itu ngapain aja. Nah, jadi tipikal yang dominan tadi atau yang stabilis, ngasih, terakhir kamu yang harus kerjaan yang kamu selesaikan hari ini adalah ini, 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 ini. Selesai. Nah, kekuatannya bagaimana? Kekuatannya adalah perfectionist. Jadi, semuanya harus detail, harus tepat. kalau ada satu yang meleset dari target dia, ya itu biasanya, aduh, kok saya gagal memenuhi tuntutan orang. Jadi, kekurangannya itu kadang-kadang apa ya, dikritik sama orang tidak mau. Laman dalam mengambil keputusan, terlalu ideal, tidak fleksibel, terlalu analitis juga, mikirnya lama banget. sehingga mengambil keputusan itu lama. Jadi, ini yang harus diperhatikan. Nah, pengembangannya harus belajar lebih santai. Tenang aja, hidup ini akan tetap terjalanku. Tenang aja, tapi sesuai dengan planning atau rencana yang sudah kita siapkan. Kemudian, belajar untuk mentolerir kesalahan. Ada yang namanya guilty feeling. Perasaan bersalah menyalahkan diri sendiri terus. Nah, ini yang tipikal compliance. Hati-hati juga. Nah, pengembangannya gimana? Apakah ada lebih dari satu? Biasanya ada kombinasi ya. Ada yang tipikalnya DS, ada yang DI, ada yang IC, ada SDS, dan seterusnya. Jadi, ada yang SC, maaf, SDS, dan seterusnya. Jadi, intinya, teman-teman, coba kalian pelajari bikin seperti ini kemungkinan kekuatan, kemungkinan kelemahan, apa yang harus saya kembangkan atau apa yang harus saya pelajari. Sehingga, ketika kalian masuk ke jurusan SMA, ataupun SMK, IPA-IPS, maupun jurusan di SMK kayak teknik atau sosial humanioranya, maka kalian mengambil keputusan karir secara bertanggung jawab. Baiklah, itu saja dulu materi yang Pak M.G bisa sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan dalam sesi diskusi yang akan dipanggil teratur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak M.G. Sekarang saya sudah lebih akrat sepertinya ya. Karena tadi banyak sekali disebut Pak M.G. Oke. Nah, teman-teman kelas 9, kemudian ayah bunda di rumah juga, silakan mungkin barangkali dari materi yang Pak M.G tadi sudah sampaikan, ada yang ingin ditanyakan, boleh mangga, karena kita ada sesi diskusi ini ya, sampai nanti pukul 10.15. 10.15. Biar dibuka, bisa mau-mau bertanya langsung, boleh nanti tinggal di-klik, ada lambang tangan di bawah, nanti akan dijadikan penelis oleh operator atau host. Untuk nanti materinya juga Pak M.G. akan di-share begitu ya, akan di-share. Dikirim ke nanti ke Budea ya, ini lebihnya. Begitu. Nanti ini sudah tadi sudah banyak sekali ya, teman-teman semua. Boleh Jasmine mau bertanya di sini? Oke. Terima kasih, Bois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka videonya ya, kalau bisa, barangkali tidak ini, biar interaksinya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya masih atas nama adiknya. Oh iya, boleh mengganggu apa-apa ya. ini kakaknya jingga alzenam. Ini karena adiknya diri-irte juga namanya jaspit pas 7 pakai komputer adiknya lupa belum diganti. Begini, Bois, Pak Bang Hajirin. Jadi, ini kan tadi kalau kita lihat itu terkait karakteristik dan sebagainya minat, bakat itu sangat-sangat komprehensif lah ya. Mungkin kalau saya lihat ini levelnya sudah level yang sudah akan memasuki dunia kerja. jadi sementara yang akan kita ini adalah lihat bakat minat anak-anak yang anak-anak kita lah ya yang masih mungkin masih remaja, mendekati remaja umur antara 10 sampai 15 tahun. Nah, padahal kalau kita ada perkembangannya itu kemungkinan karakteristik anak-anak bakat minat bisa saja nanti seiring perjalanan waktu berkembang, berubah dan bisa juga kadang-kadang yang tadinya antusias disini bisa jadi tidak binat lagi. Ini kan masih labir lah ya, masih berubah. Explorasi. Ada juga yang ini tidak tahu, belum tahu selama ini. Bisa jadi nanti perjalanannya dia menemukan sesuatu jadi tertarik dengan hal-hal yang baru, yang luar yang selama ini tidak ketahui. Nah, ini yang saya bertanyakan sebetulnya simpel saja. Bagaimana kita bisa mengantisipasi itu dan bagaimana mungkin Bapak lebih paham lah bagaimana nanti perkembangan selanjutnya itu. Bisa jadikan ini kekawatiran kita sebagai orang tua. Di perjalanan kita sudah mengurangi di sini tapi ternyata di tengah jalan ada perubahan. mungkin itu saja Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 peruntutan kita itu adalah tugas perkembangan mengambil jurusan SMA atau SMK. Kemudian jurusannya SMA misalkan IPA, IPS, Bahasa. Kemudian SMK itu adalah jurusannya ini, ini, ini. Sehingga itu perlu diperencanakan juga. Nah, sebenarnya di hasil yang tes minat itu sudah ada arahan, Pak. Misalkan contohnya yang sudah tadi saya jelaskan. Contohnya dia tipikal mekanikal bidang karirnya. Artinya bidang mekanikal di sini dia kecenderungnya ke bidang teknik. Apakah akan ada perubahan? Ya, mungkin berubah. Karena yang sudah SMA kelas 3 saja hampir mendekati kuliah itu berubah lagi itu sering terjadi, Pak. Tetapi untuk keputusan yang ideal itu ada tiga. Pertama adalah lack of credit iness, Pak. Kepurangan kesiapan. Nah, sehingga dengan bimbingan karir dari SMP ini kita membantu putra-putri kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan yang tadi itu masih akan ada kesempatan, Pak. Kita tidak kehilangan waktu. Misalkan saya contohkan seperti ini. Yang tinggi itu bidangnya medikal di hasil psikotrasinya misalkan. Medikal di sini otomatis dia akan dimatchkan dengan bakatnya. Oke, mendukung enggak kalau anak saya ngambilnya anak IPA atau misalkan bidang IPA. Dilihat dari kemampuan numerikalnya tinggi. Kemudian dilihat dari spasialnya tinggi. Dilihat dari problem solving atau kemampuan berpikir analisnya tinggi. Yes, ini anak IPA. Jadi, kita punya keyakinan. Pertama minatnya dia medikal. kemudian yang kedua bakatnya juga mendukung. Nah, ini berarti artinya sudah ada rencana plan yang bisa kita mulai, Pak. Jadi, mulainya dari sekarang. Apakah ada berubah? Bisa, bisa terjadi berubah. Misalkan ketika dia SMA, ternyata dia menemukan oh iya karakteristik kepribadian saya itu yang seperti saya ceritakan tadi, Pak. Orangnya itu yang yang mana ya BISC. yang misalkan yang C, dia itu ternyata tipikalnya yang D. Orangnya dominan dan segala macam. Itu cocok kayak dokter, misalkan. Karena harus melider team atau mendireksi orang untuk kamu melakukan ini-ini. Tapi kalau tipikal yang introvert, yang kasihan atau yang C tadi, yang kasihan terus dan segala macam. Oke, lebih baik jangan jadi dokternya. Tetapi ada bidang lain di bidang medikal, Pak. Kesehatan. contohnya ngambil sekolah farmasi. Nah, dia jurusannya udah kuliah di SMA, Pak. Ngambilnya IPA. Nah, kejenjang yang pendidikan selanjutnya, walaupun ada perubahan dia nggak mau ngambil dokter, tetapi masih bidang kesehatan. Misalkan analis kesehatan atau bidang farmasi yang misalkan dia senangnya riset, Pak. Riset itu menemukan vaksin COVID. kan tetap. Jurusannya itu harus ditentukan dari awal SMA. Bidangnya matematika. Jadi, kita membuat roadmap atau relnya, Pak. Relnya. Jadi, menuju ke sana. Kalau ada persimpangan atau ada perempatan, itu hal yang lumrah dan yang wajar. Tetapi, keputusan ini biar tepat. Sampai sekalipun dia salah ngambil jurusan. misalkan dia udah ngambil jurusannya IPA tapi pengen kuliahnya di IPS. Paling kendalanya itu, Pak, dia tidak bisa masuk pihak jalur SNMPTN undangan. Karena undangan itu utamanya adalah jurusannya IPS yang ngambil IPS yang IPA ngambil IPA. Tapi, dia berjuang di jalur SBMPTN. Saya ambil salah satu contohnya kasusnya gini, Pak. Anaknya di IPA tetap tapi ngambil jurusannya pengennya akutansi. Nah, itu bisa, Pak. Yang penting anaknya senengnya akutansi berhitung. Nah, itu masih bisa masuk. Atau misalkan dia IPA tetapi mau ngambilnya fakultas hukum yang notabene itu hafalan, belajar pasal-pasal, mengkaji tata bahasa, segala macam yang di SMA dia itu belajarnya kimia, fisika, biologi. Nah, artinya kan itu masih ada waktu. Nanti di tingkat SMA yang perlu dikembangkan coaching atau konsultasi bimbingan karirnya adalah bagaimana cara untuk masuk ke jurusan IPS walaupun dari IPA. Jadi, alternatif caranya misalkan menggunakan SBM. rencana ini yang harapannya menjadi rencana bersama, Pak. Rencana sekolah, rencana keluarga, dan tentunya rencana anak kita. Sehingga meminimalisir perdebatan yang ujungnya itu keputusannya tidak baik. Tidak baik dalam area seperti ini. Saya pernah menghadapi kasus. Di counseling keluarga itu atau di family counseling, Pak. Anaknya itu, Pak, saya itu mau ngambil jurusan perfilman dan memang akan kalau dalam proses bimbingan karir itu, Pak, bukan hanya, oh iya, hasil psikotestnya ke sini, tetapi dilihat performanya. Oke, kamu coba tulis skrip cerita. Hasilnya bagus, Pak. Dibuat tuh skrip ceritanya. Kemudian, orang tuanya, karena dulu dia dipaksa menjadi dokter, tetapi dia tidak masuk, akhirnya dia menurunkan. Menurunkan cita-citanya. Mama atau papa dulu gagal jadi dokter. Jadi kamu harus jadi dokter ya. Nah, Jadi ini yang terjadi seperti itu. Nah, daripada terjadi seperti itu, ujung-ujungnya merubikan, daripada seperti itu, masih menik dari awal. Oke, roadmap-nya ini. kalau tidak cocok, nggak apa-apa. Kita cari informasi lagi, eksplorasi lagi. Tapi kalau udah cocok, artinya bukan eksplorasi, Pak. Tapi goals agar dia tuh bener kuliahnya atau bekerja di bidang itu. Itu akan enak. Ke bapak juga enak, ke anaknya juga enak. Dia akan memiliki rasa bangga dan terasa didukung sama orang tuanya. Itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. saya masih ada penasaran, Bu Is. boleh, Mangga. Mangga, silakan, silakan. Ewan, Pak. Kalau gitu, Pak. Aku lagi aja, mungkin ya. Oke, kita melakukan road map-nya. Kalau dalam konten saya, ini kan proses panjang, bukan sebulan-dua bulan. Betul. SMA ini bisa sampai tiga tahun. nanti pada saat memasuki jenang kuliah itu mengetukkan benar-benar yang mungkin yang dia minati. Sesuai dengan nanti bidang pekerjaan yang akan diambil. Nah, dalam perjalanan kan kita perlu monitoring, controlling. Betul, Pak. Ada mungkin checkpoint-nya. Checkpoint yang kita evaluasi, ini sudah sesuai road map-nya atau mungkin akan bergeser. Oke, Pak. Sebaiknya, Pak, untuk checkpoint-nya atau mungkin berpada pengalaman di sini. Nah, pertama ini, Pak. Checkpoint-nya ya. Saya tampilkan lagi slide show-nya. Nah, ini, Pak. Yang mudah bisa kita lihat dari minat pada bidang studi tertentu. Jadi, Pak, yang bisa kita lihat itu adalah nilai rapat. Pertama, karena biasanya profesi tertentu merujuk pada bidang studi. Nah, makanya tadi saya kasih PR lah untuk anak-anak di rumah dan orang tuanya itu melakukan self-rating, Pak. Kira-kira di bidang studi, misalkan matematika, bikin garis dari kiri ke kanan skala 0-10. Kira-kira di bidang matematika itu kesukaannya 0-10 di angka berapa? Nah, apakah cukup dengan self-rating? No. Tidak, Pak. Kita lihat hasil belajarnya. Kalau misalkan dia suka matematika, suka berhitung, kemudian segala macam, apakah berkoreksi positif dengan nilai rapat di matematika? Kalau nilainya bagus, itu berarti dia stabil di sana, Pak. Gitu. Nah, jadi bakatnya ketahuan nih, numerikanya tinggi. Matematikanya condong bagus apa enggak. Kalau misalkan bakatnya bagus, tapi matematikanya jelek, berarti mungkin ada problem di belajar. Kemudian lihat, dari self-rating tadi, matematikanya tinggi, nilainya bagus, bakatnya, numerikanya bagus. Oh iya, ini menjadi titik poin, Pak. Jadi, semua mata pelajarannya, Pak, ya. Jadi, kita review dari sana. kan kontennya jelas. Misalkan yang SMP, ada yang sifatnya pelajaran sosial humaniora, ada yang pelajaran sifatnya science tech, Pak, atau matematika. Nah, kalau misalkan Bapak ingin anaknya lanjut ke SMA, itu dulu, Pak. Taukannya. Sambil, tapi wawancara nih. Nggak bisa, kita hanya cek rapot dia aja. Ajak ngobrol. Ajak ngobrol, dalam artian, Dik, Bapak punya teman, profesinya gini, kalau dalam daya yang kamu, kalau kamu nanti kerja nih, senangnya kamu ngapain? Jadi, bukan apa-apa kerjanya, Pak, tapi senangnya kamu ngapain? Aktifitasnya. Misalkan, aku mah senang yang di belakang layar, kemudian ngitung-ngitung, Pak. Nah, jadi, itu yang kita gali. Oke, terus. Nah, check pointnya dari sana. Dari bidang studi, keluar menjadi aktivitas harian, atau aktivitas pekerjaan, sehingga nanti muncul kristalisasi. Yes, dia ngambilnya bidang matematika. Atau, kalau misalkan dia senang kayak gini, senangnya itu anak Bapak itu wawancara Bapak, terus. Banyak nanya, terus. Nah, ini anak udah mulai kelihatan nih. Apakah komunikasinya yang tinggi, atau investigatifnya yang tinggi? Kalau investigatifnya tinggi, dan anak itu nggak niri, Pak. Contohnya kayak gini, check pointnya. Anak itu punya persoalan. Dia nggak bisa nge-manage waktunya. Kemudian dia ngebuat jadwal sendiri dan segala macem. Nah, dia punya solusinya. Berarti dia memang benar nih. Karakteristik pribadinya adalah apa ya, dia itu suka memencahkan solusi. Oke, dilihat psikotensi yang mana? yang tipikal sosial. Oke, dia cocok. Ngambil IPS, kemudian nanti bidang pekerjanya yang menemukan solusi, membantu menemukan solusi orang lain. Misalkan psikologi, BK, ataupun social worker gitu, Pak. Nah, gambaran preferensi itu yang perlu Bapak miliki sehingga kita bisa menantau. Siap. Terima kasih. nggak jauh ini. Sama-sama, Pak. Masya Allah, sudah sangat jelas begitu ya, Pak, ya? Sudah. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Masih penasaran mungkin? Masih ada, tapi nanti biar giliran orang lain dulu. Oh, boleh-boleh. Silahkan. Untuk selanjutnya, barangkali ada, silahkan untuk menekan tadi ya, lambang tangan di bawahnya. Akan dijadikan panelist biar bisa bertanya langsung kepada Pak M.G. Begitu ya. Adakah lagi yang mau bertanya? Ayah Bunda di rumah? Boleh nanti di bawah ada lambang tangan. Oh, sudah ada ya. Ini Ibu Nelly Rahayu. Bunda, sudah bisa bertanya. Boleh dibuka videonya juga. Assalamualaikum, Bunda Nelly Rahayu. Sudah bisa terhubung? Boleh. Bunda Nelly. Tidak ada ya. Oke, ada lagi. Sudah bisa terhubung kah? Assalamualaikum. Atau ada lagi operator barangkali? Jurya Sahudi. Bapak Jurya, boleh dibuka videonya. Silahkan. Belum bisa kah? Operator atau bagaimana? Boleh? Di sini sudah ada Pak Jurya, kemudian Ibu Nelly Rahayu. Kalau sudah bisa dibuka videonya untuk bertanya, boleh silahkan langsung dibuka saja. langsung bertanya begitu. Pak Jurya Sahudi, Assalamualaikum ayah. Boleh dimuka dulu mute-nya ya. Mic-nya dibuka begitu. Sudah? Belum ayah. Sepertinya masih termute mic-nya. Nah ini sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memang nggak ya langsung bertanya ke Pak MJ begitu ya. Ya. Assalamualaikum Pak MJ. Kebetulan saya juga kayaknya sempat ketemu sama Pak MJ waktu Bapak masih kerja di BKnya SMA Negeri 1. Kebetulan saya kerja di pendidikan juga di kampus. Oh gitu Pak. iya. 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 Yang ingin saya tanyakan aja. Kebetulan kan bagaimana ini kan kebetulan misalkan nih misalkan anaknya itu mau life year dulu satu tahun untuk di non-formal tapi tahun depan baru mau melanjutkan seperti itu. Nah kalau saya lihatnya nanti misalkan lihatnya kepesekian setahun depannya si anak kalau misalkan mau melanjutkan di yang formanya seperti itu. Cuma itu aja sih. Bagaimana pandangan Bapak menurut Bapak seperti itu misalkan mau di non-formal terlebih dahulu selama satu tahun. Itu aja sih. Iya Pak. Oke. Pak Zurya ya terima kasih kita mungkin nggak ketemu di SMA 1. Ketemu, iya. Iya. Waktu itu saya di salah satu iya saya waktu itu bawa salah satu perguruan tinggi sih Pak. Oh iya. Jadi. Iya jadi gini Pak kalau GPR ya selama satu tahun. Tapi yang SMP ini ya Pak? SMP apa SMP? Kalau SMA sih saya nggak masalah. kalau SMP mungkin punya satu satu tahun itu gimana? Menurut pandangan Bapak terus dari sisi psikologisnya? Oke. Yang pertama yang perlu dilihat adalah usia Pak. Kalau misalkan usianya rangenya tidak terlalu jauh artinya normal usia sekolah misalkan dia SMP atau SMA itu usia 14-15 tahun. Usia 14-15 tahun dia masih bisa. Tapi kalau misalkan dia udah usianya 17 selamatian tahun lahirnya lebih itu yang perlu kita preparation-kan. Kita siapkan dengan aturan. Karena usia-usia tertentu tidak bisa ikut SPMPTN atau SMPTN. Nah itu yang secara dari segi aturan atau kematangan bahkan. Yang kedua GPR itu tidak masalah. Asalkan bertujuan. Misalkan saya pernah nangani juga yang yang ngambil dia satu tahun santri tahfiz dulu di DT. Jadi ada dia dulu sekolahnya di Fitra Insani. Fitra Insani kemudian GPR. Kasusnya SMP. Jadi AMG ini gimana? Gak apa-apa. Yang penting kata saya itu adalah mempersiapkan mental satu. Yang kedua aktivitas selama satu tahun Pak. Satu tahun itu dia mau ikut program apa? Kalau misalkan satu tahun dia di rumah tanpa ikut program saya sarankan tidak. Namun kalau misalkan satu tahun GPR walaupun di rumah tetapi ada program misalkan ikut misalkan tahfiz atau misalkan ikut sekolah kewiraus lesbiano ataupun yang lainnya. Artinya dalam satu tahun itu dia tetap ada aktivitas. Sehingga ketika dia masuk ke dunia pendidikan yang normal lagi yang umum lagi itu dia tidak kaget karena dia merasa tidak oh saya juga gak beda gitu gak jauh dan segala macem. Nah itu selagi itu bisa di kita rincikan baik-baik kemudian kita list programnya selama satu tahun ini dalam artian yang non-formal itu tidak masalah. Apalagi kalau khususnya misalkan yang rukis atau apa itu malah akan lebih bagus. Sebenarnya memang kalau saya ini dari umur tidak masalah sih di yang saya gitu ya terus yang tidak masalah terus memang mau mengambilnya itu non-formal non-formal dulu cuma yang saya khawatirkan nanti tahun depannya itu kan berarti si anak akan dengan misalkan dari sisi psikologis ya sisi mental misalkan itu kan si anak akan dengan si adik kelasnya bergabungnya kan seperti itu kan terus yang kedua nah ini yang saya juga apakah semua sekolah itu SMA suasa tempu negeri itu menerima sesudah yang gak biasa satu tahun itu dulu seperti itu nah saya soalnya kemarin beberapa saya pernah nanya juga ada yang harus langsung satu tahun ada yang misalkan ada sekolah tertentu yang oh ini memang gak bisa seperti itu harus dari langsung satu tahun gitu jadi saya juga sudah survei juga sih sekolah-sekolah ya mana aja yang bisa lanjut seperti itu yang ketiga ya sama juga saya berpikiran seperti Bapak nanti kalau misalkan mau SNM atau SBM itu kan ada jeda waktu yang di apa usia ya yang seperti yang saya pikirkan seperti itu sih Pak itu sih cuma yang nanti kalau tapi SMA Negeri 1 nerima ya Pak ya kalau gap ya satu tahun SMA Negeri 1 nerima Pak yang penting dia posisinya apa ya tidak jauh dalam artian teh mungkin lulusnya tahun kemarin gak masalah dan itu di aturan PPD ya satu tahun si programnya kami memang memang mau satu satu tahun aja sih gitu gapnya itu dengan diisi dengan pendidikan non formal seperti itu kan seperti itu bisa jadi jadi yang kesiapan mental saya masih saya yang masih saya masih dipikiran saya itu masih kesiapan mental si anak nantinya gimana bukan saya gak boleh bukan gak boleh si anak geber satu tahun atau apa gitu gitu kan tapi selagi masih ada yang bisa non formal dan formal kenapa gak digabungkan tadinya saya gitu cuma si anak pengennya yang bener-bener bener ini non formal untuk bidang ini udah-udah anaknya udah ya pengennya kesini nah saya saya udah nanya juga berapa persen anak anda mau apa ngambil non formal itu pemikirannya udah berapa persen jangan setengah-setengah saya bilang gitu jangan hanya ah 75 persen kalau udah 80 persen 85 persen oke lanjut jangan sampai cuma baru ah cuma 50 atau 60 seperti itu saya bilang gitu kalau 50-60 mendingan langsung aja ke formal tapi kalau misalkan ini tapi iya-iya masih dipikirkan gitu masih dipikirkan oh nanti mau sholat haju dulu atau apa gitu mau sholat haju iya-iya pikirkan dulu kalau ayah mintanya jangan 75 masih galau nah 75 persennya iya tapi 25 persen masih galau itu masih kalau saya sih gini tapi kalau udah memang fix udah 85 persen 90 persen ya ayah oke aja gitu saya bilang gitu cuma ya itu yang saya khawatirkan tuh bukan gak boleh saya memasuk ke yang non formal dulu enggak cuma saya memikirkan aspek mental psikologisnya anak aja sih nanti kalau untuk tahun kedepannya lagi kan bisa satu tahun itu kan bisa berubah juga ya Pak ya misalkan seperti itu gitu nah untuk antisipasinya yang Pak Zurya sudah lakukan itu sudah tepat jadi ngajak ngobrol anaknya nah yang langkah keduanya Pak yang paling penting gini adalah komitmen dirilah jadi misalkan ini yang minta dianya ya untuk yang iya iya gini Pak MC memang saya saya kerja di Tangerang anaknya di Bandung isti saya di Bandung jadi memang saya seminggu sekali ketemu dan hari ini pun saya gak ketemu gitu karena ada lagi ada event di kerjaan saya gitu jadi via telepon kemarin itu gimana baiknya ininya-ininya gitu kalau saya surveinya via internet kalau ibunya sama anak kemarin sudah survei beberapa serah juga gitu ya jadi yang penting komitmen keluarga dalam artian ini bapak ibu dan anaknya kalau misalkan yakin dia juga biasanya seorang anak itu sudah memprediksikan Pak jadi resikonya oh iya saya telah setahun nih nah untuk pendidikan formalnya berarti saya harus berjuang dengan kawan-kawan baru atau yang lebih muda dari saya gitu jadi itu aja komunikasi resiko-resikonya kemudian dampaknya kalau misalkan dia siap diizinkan gak apa-apa asalkan dia mau balik lagi komitmennya nah mau balik lagi ini artinya kan dia tergantung saya kan tidak tahu bidang non-formalnya apa ya Pak ya kalau non-formalnya dia ibaratnya untuk menunjang ke yang formal tidak ada masalah tetapi yang yang perlu diwaspadai kalau non-formalnya dia bidangnya yang untuk kerja ketika usia SMA jadi misalkan skill nih Pak mohon maaf ada beberapa yang ngambil kursus tertentu kemudian dia gak mau sekolah normal lagi ah saya udah nyaman jalanin kerjaan ini it's okay dia bila usaha tapi kalau untuk kerjaannya yang formal segala macem dia harus tetap ikut pendidikan nah itu yang perlu kita kasih bantalannya gitu Pak bidang agama sih sebenarnya oh kalau bidang agama normal Pak pengalaman yang saya tangani baik di kantor edu maupun di SMA 1 itu aman jadi dia tetap kuliah sekarang gitu Pak ya saya itu aja sih Pak jadi saya tuh cuma memikirkan nanti tahun depan kan dia baru masuk tahun depannya lagi baru masuk SMA nah saya cuma memikirkan aspek psikologis mentalnya dia aja kalau dianya siap saya gak masalah gitu kalau misalkan takutnya dalam satu tahun ini sebenarnya kan mau sekarang non formal sama normal formal juga digabung kan bisa gitu kan sebenarnya kalau menurut saya sih gitu cuma dia katanya saya pengen ngambil yang ini dulu gitu satu tahun yang agama dulu satu tahun gitu kalau saya sih bukan masalah gak bolehnya enggak cuman nanti kan arahnya si anak itu kan mungkin mau kuliah SBM atau SNM nah yang saya ini kan juga tadi sependapat dengan Bapak ini umurnya si anak berapa berapa gitu SBM SNM itu kan ada aturan-aturan yang harus di ikutin juga ya Pak ya seperti itu ya Pak betul sesuai pengalaman sudah ada buktinya Pak iya ya jadi itu aja sih Pak Mji ya terima kasih banyak sudah ketemu via Zoom juga cuma saya mungkin belum sempat ke sekolah Bapak juga sih oke boleh nanti kita ketemu lagi ya Pak ini rada terbatasi online iya 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 terima kasih juga buat DT dikasih kesempatan untuk bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah ya bertemu disini begitu ya Pak Juhira Masya Allah iya betul nah untuk selanjutnya barangkali ini sudah ada dari Bunda Nelly Rahayu Bunda boleh kalau mau bertanya silahkan untuk membuka videonya kemudian bertanya langsung kepada Pak Mji begitu ya sudah bisa di terhubung Bunda Nelly disini sudah ada ya sudah masuk Bunda Nelly sebagai penelis atau ada yang lainnya boleh silahkan ada tadi lambang tangan di bawah di klik saja ya nanti akan dijadikan penelis untuk bisa bertanya langsung ke Pak Mji Bunda Nelly Assalamualaikum sudah bisa terhubung kalau belum bisa terhubung boleh yang lainnya ya Pak Pak Operator barangkali ada lagi yang mau bertanya begitu Bunda Nelly sudah bisa terhubung masih belum bisa ya nanti juga akan di share kembali untuk materinya jadi jangan khawatir ayah Bunda yang tadi misalkan tadi biasanya ya tadi juga ada yang saya ketinggalan karena ini karena sinyal dan lain sebagainya insya Allah materinya akan di isi kembali ada pun nanti barangkali Pak Mji ada pertanyaan nih mengenai hal tersebut hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Mji yang tidak sempat bertanya mungkin karena sinyal dan lain sebagainya apakah bisa menghubungi langsung atau bagaimana Pak? Boleh biasanya kita di kantor ada jam juga kalau misalkan tidak dengan saya ada yang lainnya kalau misalkan dengan saya misalkan ketemuan via Zoom atau misalkan ketemu di daerah juga boleh tapi dengan protokol kesehatan sekarang mah iya memang seperti itu kalau kita masih tanya nih Pak Ibu berarti nanti bisa kontak personal juga begitu ya Pak Mji boleh boleh silahkan Pak Mji tadi juga kontaknya sudah saya sebutkan ya begitu sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya Pak Mji disini juga sudah keluar jadi mungkin barangkali silahkan Pak Mji ada sepatah dua patah kata amanat untuk ayah bunda pesan-pesannya untuk menentukan barangkali nanti karir untuk anandanya seperti apa begitu baiklah ya bunda dan adik-adik sekalian hari ini kita belajar bersama dari Pak Zurya juga tadi terpisah oleh jarak tetapi tidak terpisah oleh ruangan waktunya artinya masih walaupun perjauhan kota masih bisa komunikasi dan dekat saya berpesan kepada anak-anakku sekalian ada adik-adik sekalian yuk kita sama-sama berjuang karena sekali lagi ada orang yang hari ini mau berjuang untuk kamu coba lihat di kiri dan kanannya atau lihat ya HP-nya disana ada orang tua kalian yang mau capek-capek untuk kalian mau berjuang untuk kalian dan saya harap teman-teman mau juga untuk berjuang untuk diri kalian sendiri mulai dari cari apa yang kalian suka pelajari karakteristik kepribadian kita seperti apa dan buat latih diri kalian membuat keputusan sehingga di masa depan akan kalian terbiasa dan ayah dan bunda yang terpenting bagi kita itu adalah ikhtiar rencana dan ikhtiar dan itu yang tidak akan mengkhianati hasil insyaallah jadi komunikasi terus dengan anaknya karena komunikasi itu adalah kunci yang utama sehingga terjadi kesepakatan bersama rencana bersama dan itu yang akan melegakan terima kasih atas kesempatannya SMP DTPS Bandung Putri terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya dan kepada hidup potensia terima kasih sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tidak kan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Masyaallah terima kasih banyak Pak MG sekarang sudah lebih akam lagi ya Pak MG ya untuk ayah bunda di rumah terima kasih juga sudah hadir di acara ini menyempatkan waktu ya di selah-selah kegiatan weekendnya barangkali yang biasanya dipakai berlibur kebersamaan dengan keluarga nah kali ini dipakai untuk sama-sama mencari ilmu ya sama-sama mempelajari mengenal lagi bagaimana nanti ke depannya untuk menentukan masa depan anandanya begitu mudah-mudahan tadi ilmunya yang disampaikan oleh Pak MG tersampaikan dengan baik terdengar dengan baik nanti juga kita akan ada apa namanya sejaran ulangnya ya untuk materinya kemudian juga nanti barangkali ada pertanyaan ayah bunda yang belum sempat bertanya boleh nanti via kontak untuk Pak MG sendiri dan apa tadi Pak MG namanya Biro Biro Konseling Edu Potensi boleh lihat di Instagram website dan Youtube sudah ada oke siap kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Pak MG meluangkan waktunya mudah-mudahan sehat selalu ya Pak MG amin atur nonte ya sami-sami gitu oke ayah bunda di rumah dan anak-anakku sekalian disini sudah ada Budaya Assalamualaikum Budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya terdengar jelas terdengar sekali Bu Dea nah Pak MG ini Bu Dea ya sudah kenal pasti ya guru BK di SMP DT Putri kalau dulu Kang MG itu kan kakak tingkat saya yang menanggilnya Kang gitu Kang MG iya ya mau sebut ya Kang MG ya bersama juga di kegiatan job fair upi gitu ya oke nah disini Bu Dea ayah bunda akan menjawab dulu ya untuk tes minat bakat yang ini yang sebelumnya boleh enggak Bu Dea ya bismillahirrahmanirrahim ayah bunda izin menanggapi tadi ada pertanyaan di kolom chat ya apakah dari sekolah akan mengadakan tes minat bakat nah ya insyaallah ini sedang dalam tahap proses pembahasan dari pihak sekolah jadi untuk informasinya nanti akan diinfokan lagi karena masih dalam tahap proses pembahasan seperti itu saja dari saya terima kasih kepada ayah bunda dan juga santri-santri semua yang sudah menyimak dari awas sampai akhir mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dan juga banyak hikmah yang didapatkan seperti itu terima kasih oke terima kasih Bu Dea dan untuk itu kita sudah sampai di penghujung acara begitu ya Alhamdulillah tadi kita mulai di jam 8 sekarang selesai di jam jam 10 19 jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita luangkan nih waktunya selama dari jam 8 sampai jam 10 ini mendapatkan ridho dari Allah kemudian Allah berikan kesehatan tentunya untuk ayah bunda dan anak-anakku sekalian Pak M.G kemudian guru-guru juga yang ada di SMP DT Putri yang sudah bergabung juga di Zoom ini mudah-mudahan Allah lancarkan Allah balas kebaikannya ya dilipat gandakan menjadi pahala yang luar biasa begitu nah untuk itu titip pesan untuk Ananda sekalian di rumah tetap semangat tetap menggali jati diri begitu ya untuk karir yang luar biasa cerah nantinya begitu untuk ayah bunda juga jangan patah semangat untuk membimbing anak-anaknya karena ini masih dalam tahap melangkah gitu ya tadi kita harus melangkah bareng-bareng kanan dan kiri ya tidak bisa kanan saja tidak bisa kiri saja begitu jadi harapannya bisa sejalan sejalur dengan apa yang diinginkan Ananda dan diinginkan oleh bunda juga ayah di rumah begitu dari saya dicukupkan sekian marilah kita sama-sama tutup acara kita pada sudah siang ya siang hari ini dengan melapatkan Alhamdulillah Alhamdulillah ditutup dengan doa kepada masjid Subhanaka Allahumma Wabihamdika Astagurukawa akhirul kalam saya ucapkan terima kasih kembali untuk Pak M.G Bu Dea guru-guru ayah bunda di rumah dan setelah kelas 9 lainnya saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wabihamdika